enggak 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 sebenarnya tadi kan abang bawa-bawa mabuk nah wajinah wabah gunungan disini disini saya saya jangan lompat ke sana yang membawa tadi abang yang membawa tadi makanya kita bahas sekarang abang bacakan dulu Amsal 31 umur begini loh Bagaimana menarasikan itu sama saja kalau saya menguncurkan abang jokan Nabi dibacakan dulu Bang Nabi anda juga kan suka berperang ya kan artinya kan kita saling menghujat ujung-ujungnya Bang makanya saya tidak mau baik saya jawab Bang saya jawab ya baik saya jawab merasakan tanya mengenai soal Nabi Nabi kami juga berperang sebentar Bang Abang bertanyakan apakah Nabi Muhammad seluruh salam itu berperang tapi mengakui Bang bertanya Nabi Muhammad seluruh salam itu berperang berperang saya jawab saya jawab Bang baik saya jawab tadi Abang menarasikan seperti itu ya kan Abang berusaha ketika saya bertanya ketika saya bertanya kepada Abang ya kan Abang berusaha untuk melarikan ke muslim itu artinya Abang udah terdesak makanya saya jawab pertanyaan Abang apakah Nabi Muhammad itu berperang kami mengakui kami jujur Nabi Muhammad berperang ya kan siapa yang diperangi sama Nabi Muhammad musuhnya Allah musuhnya Jibril musuhnya Islam andaikan Islam itu hanya ajaran agama Bang ya hanyalah ajaran ibadah saja Nabi Muhammad tidak akan pernah berdiri di medan perang Bang Nabi Muhammad tidak akan pernah memimpin di medan perang kalaulah Islam itu hanyalah agama ibadah saja tetapi lihat faktanya ya dan kita lihat faktanya Nabi yang dibunuh oleh Nabi Muhammad itu adalah musuhnya Allah musuhnya Jibril sedangkan yang dibunuh oleh Paulus itu adalah jemaatnya Yesus orang-orang baik kebalikan disitu Bang nah sekarang pertanyaan saya Bang Abang jelaskan Amsal 31 nomor 6 jelaskan Amsal 30 kita kembali dulu ke peperangan sudah terlanturnya ah enggak begini karena dalam narasi Bang 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 dalam penjelasan mengenai mengenai Nabi Allah ya Bang ya sudah bang sudah bang sudah bang bang saya kejar abang disitu Bang artinya gini saya tadi saya bilang abang jangan dijelaskan nanti ujungnya kita mengucap abang bertanya kenapa kenapa karena minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati nah silahkan Bang ya silahkan kepada kami ya jadi itu kan Amsal Amsal Salomo Bang ya itu adalah kitab-kitab seir ya kitab seir ya lalu saya mau tanya penulis Amsal anda tahu nggak siapa penulis Amsal bang 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 Saya buka ayatnya Bang Kirain gue tau Supaya kita jangan salah-salah Bang Saya bukan ahli nih Bang Bukan ahli hafalan Bang Jadi saya gak hafal semua kitab suci saya Saya harus akui itu Tahu-tahu Abang ahli ngeles Saya tau Boleh juga Kalau abang bilang begitu juga boleh Ahli ngeles saya tau Masalah berapa tadi Bang? Fakta Bang 31 nomor 6 Ini minta maaf kalau agak ini Bang Soalnya saudara-saudara kita ini ya Apa namanya itu saudara-saudara kalian lagi Lagi bunyi di apa itu Lagi sholat ya gitu Mungkin lagi ajan-ajan Jadi memang saya dekat rumah keluarga ini Dekat itu karena keluarga saya juga muslim banyak Bang Jadi Alhamdulillah Jadi ya mau gimana lagi lah Kita toleransi Jadi kita diskusi begini terganggu sebenarnya Bang Karena lagi itu Tapi mau gimana lagi kan Saya tidak mungkin juga unmute terus Tidak mungkin unmute terus Oke Amsal berapa tadi Bang? Amsal 16 ya 31 ya Bang Kores Ijin Bang Kores Boleh Amsal 31 nomor 6 Nomor 6 Oh 31 Amsal 31 31 Aku buka Aku buka itunya 26 Dewa izin pamit dulu Ini sebentar lagi Sebentar lagi disini maghrib Ya Bang Kores ya Dilanjut Amsal 31 nomor 6 Jangan Jangan diloloskan Soalnya dia tadi mengatakan Tidak boleh mabuk-mabukan Tidak boleh minuman keras Tapi petunjuknya ada Tolong dilanjutkan ya Dewa izin Ijin Siap-siap Kepada semuanya Salam 3 Oke Bang Hati-hati Bang Selamat beribadah ya Bang Bang Maha Dewa Oke Bang Bang Pera Yes Oke Bang Jadi Apa namanya itu Dalam Amsal 31 Ayat 6 ini Berikanlah minuman keras itu Kepada orang yang akan binasa Dan anggur itu Kepada yang susah hati ya Biarlah yang minum Dan membuatkan Kemiskinannya Dan tidak lagi Mengingat kesusahannya Ya Bukalah mulutnya Untuk orang yang bisu Untuk semua orang Yang menang Jadi begini Bang Ini kan kitab-kitab sair Kitab sair Yang tidak bisa Dikaksikan Saya Ya Jadi Sebenarnya disini Bukan untuk Diancurkan untuk Mabuk-mabuk Bang ya Tetapi disini Berikanlah minuman keras Untuk kepada orang Yang akan binasa Karena yang untuk Mabuk Terhuyung-huyung Oleh anggur Oleh minum keras Kan menunjuk kepada Kebinasaan Karena dia tidak tahu Apa yang dia perbuat Dan anggur itu Kepada yang susah hati Anggur ini adalah Anggur yang merupakan Tradisi orang-orang Yahudi Bang Di pesta-pesta Orang Yahudi itu Selalu menggunakan anggur Karena itu sudah Menjadi tradisi mereka Ya termasuk Dalam perkawinan di Kana Dimana Yesus Mengubah air Menjadi anggur Anggur ya Medita pertama Ya jadi Sudah budaya mereka Soal anggur ini Jadi boleh kan Pesta anggur Ya itu Budaya Yahudi Bang Tapi kalau Ini kan perjanjian lama Bang ya Perjanjian lama Tapi kalau kembali Kepada Hukum Kristus Yang terdita Kepala Kristus Untung ma'bu tadi Untung ma'bu-ma'bu kan Untung semua itu Tidak boleh Gitu Gitu Itu tidak Gini lah Kita ambil Kita ambil Tengahnya aja lah Kita ambil Tengahnya aja Boleh minum beralkohol Tapi jangan mabuk Itu kan ya Sebagian Kristen Ada juga yang Paham demikian Karena anggur itu Bagus untuk Pencernaan Bang Tapi kalau saya Kalau saya Apa namanya itu Lebihnya sih Jangan begitu Karena bagaimanapun Kalau anggur murni Silahkan lah ya Kayak buah anggur Begitu silahkan lah Tapi kalau udah dicampur Dengan alkohol Apa Ya apapun jenisnya Itu tidak boleh Menurut saya Bagi saya Tapi Kristen yang lain juga Ada juga Karena itu baik untuk Percernaan Dan menjadi obat Lanjut Bang Nah yaudah Kalau gitu Udah Klop jadinya Kan Kalau sama korek Itu cepat kita Kita bawa Santai Oke siapa Kita bawa santai Kan gitu Jadi bener Ada benernya Nanti dari kekristianan Menjelaskannya Gitu Boleh minum minuman keras Tapi gak boleh mabuknya Udah kelar perkara Gitu Aku pengen topik Apalagi ya Terakhir mungkin Bang kita setengah jam lagi Bang ya Setengah jam Sama-sama Setengah jam lagi Penghakiman 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 Boleh bang Saya tanya dulu bang Boleh Kita gantian ya Boleh Biar aku juga Biar saya dapat Ilmu dari islam juga Saya mau tanya Tentang ini bang Tentang Membuatan Nabi Muhammad Bang Karena Ini suatu juga Polemik ya Karena bagi kami Kristen Saya harus Berikan statement Dulu bang ya Bagi kami Kristen Itu tidak menerima Muhammad Sebagai nabi Kenapa Alasannya Adalah Karena nabi Muhammad Itu bukan keturunan Dari Bani Israel Ya itu pertama Yang kedua Pengkanonan Kenabian itu Di dalam Kristen Itu terputus Sampai kepada Yohanes Pembaptis Dan disempurnakan Oleh Yesus Kristus Sehingga tidak ada Nabi lain Gitu Ya sehingga Dalam kekirkanan itu Tidak menerima Muhammad sebagai nabi Bang Jadi mohon maaf ini Saya buka kartu Ya kami udah tahu itu Terus Oke Nah jadi pertanyaan saya Bang Di mana sih Nubuatan Nabi Muhammad itu Bahwa dia adalah Seorang nabi Begitu Silahkan Bang Di mana ini Di mana ini Berarti kita kemana Harus ada nubuatan Ya Bang Nubuatannya Apakah itu dari Talmud Yahudi Dari Mana begitu ya Nubuatan Nabi Muhammad Mungkin Tidak masalah Naskar Dalam goa Wahyunya kan Dalam goa Ya Ya terus Ya maksudnya itu Silahkan dijelaskan aja Bang Itu kira-kira Karena begini Seorang nabi itu Tidak masalah Tidak masalah Tiga Nah itu Di mana Bang Itu sebenarnya sih Tidak boleh merujuk ke situ sih Bang Kalau Jadi kemana yang merujuk Nah gini-gini Sebentar Bang Sebentar Bang Begini Maaf ya Jadi Kenapa seringkali Teman-teman Kristen Jadinya akhirnya Berdebat kusir kepada teman-teman Muslim Ketika hal ini ditanyakan Teman-teman Muslim Larnya ke Alkitab Padahal kan Nah itu makanya Aku tanya Nubuatan itu Konsepnya tuh Ngambil dari Ngambil kemana gitu Maksudnya Jadi itu Maksudnya jelaskan tentang itu Bang Maksudnya Kenapa sih Nabi Muhammad itu Bisa diangkat Jadi apa Bukan diangkat Maksudnya Jadi Jadi Nabi begitu ya Jadi Nabi Ada Atau Rasulullah Begitu ya Jadi pertanyaannya Nubuatan Nabi Muhammad Dimana Jawab Jadi jawab di Al-Alam Al-Quran Surat Ashab Ayat 6 Dan ingatlah ketika Isa Putra Maryam berkata Wahai Bani Israel Sesungguhnya Aku utusan Allah Kepadamu Yang membenarkan kitab Sebelumku Yaitu Taurat Yang memberi kabar gembira Dengan seorang rasul Yang akan datang Setelahku Yang bernama Ahmad Ya Itu dari Sebenarnya Itu Itu dari mana Itu Bang Karena di dalam Kitab Kristal Lu bantah lagi Kukasih data Dari mana Katanya gak boleh pakai Kitabnya Kristal Iya Iya Saya tidak Saya tidak bantah Bang Maksudnya begini Abang kan Memberikan narasi Disitu Itu kan Kata Al-Quran Ya kan Jadi maksudnya Kan belum ada Nubuatan sebelumnya Mungkin Oh harusnya di kitab Di luar Al-Quran Jadi gak boleh pakai kitab Kristen gak boleh pakai Al-Quran Tetap di Al-Quran Bang Tetap di Al-Quran Maksudnya itu begini Kan disitu kan Nabi Isa itu Jadi maksud kalian Nabi Isa itu Siapa kira-kira disitu Yang Nabi Isa Silahkan Bang Ya lanjut dulu Aku udah Ngejalan Maghrib Nabi Isa Nabi Isa Yang disitu Karena kan tadi Itu kan ada Bacakan nama Isya Dalam Al-Quran Dia menjanjikan Bahwa ada Nabi Seorang Nabi Jadi Isya yang mana Yang disitu Maksud saya Karena Ini terjadi Perdebatan Lubang ini Jadi terus Perdebatan Terhadap Kristus Islam Dan Itu Konsepnya Gini Ini Gue Pribadi Nabi Isa Nabi Isa adalah Orang yang diselamatkan Nabi Isa itu Orang yang diselamatkan Siapa Apakah Yesus Sama dengan Nabi Isa Berbeda tentunya Nabi Isa berbeda Terlalu Yesus Kristus Untuk Islam Siapa Kami tidak mengenalnya Selain Ini gue pribadi Selain Yesus ini adalah Orang yang diserupakan Dengan Nabi Isa Sehingga Yesus lah yang disalib Nabi Isa yang diangkat Gitu Oke saya tujuh Bang Harus memang dibedakan Jadi Kalau Nabi Isa Tidak disalibkan No problem Tapi Kalau Yesus Kristus Kan No problem Juga buat Teman-teman muslim Harusnya Kita tidak boleh Persoalkan itu Oke setuju saya Bang Pera Mantap jawabannya ya Iya 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 Bang Saya setuju dengan itu Supaya tidak terjadi Perdebatan antara Islam Dan Kristen Debat pusir Dan tidak pernah tuntas Gini Kalau soal tidak pernah tuntas Itu kan tergantung Dari jawabannya Bisa menjelaskan atau enggak Aku pribadi ketika Bertanya tentang Kristen Nggak pernah aku nyaman-nyaman Mengenai yang di Islam Dan yang kekrestenan Contoh misalnya Kita lihat Yesus Kristus Yesus Kristus Dia pernah Membuat rugi Peternak babi Di Markus 5.13 Kalau nggak salah ya Nabi Isa Nggak ada kisah seperti itu Gitu kan Atau nggak gini Yesus Kristus Yesus Kristus pernah Terkena Tamparan dari Tentara Roma Nabi Isa Nggak pernah terkena Tamparan Seperti itu Beda lah Kawanku Iya jelas lah Jelas beda Iya Jadi saya tidak Sangkarin itu Karena memang Yesus Kristus itu Harus mengalami itu semua Sesuai dengan nubuatan Dari Nah karena gini Mantap Nah ini Nabi Isa Mengenapi Kitabnya Yahudi Yaitu di Amsal 21.18 Nah disitu dikatakan Begini Ini favorit gue Di Kitabnya Yahudi Kita bacakan terjemahannya aja ya Oke Amsal 21.18 Orang fasik Dipakai sebagai Tebusan bagi orang benar Dan pengkhianat Sebagai ganti orang jujur Nah jadi Yang dipakai menjadi Tebusan Itu selalu Orang yang fasik Untuk orang yang benar Gak mungkin Nabi Isa itu orang fasik Tentunya orang lain Kan gitu Itulah pengenapannya Ya Jadi sebenarnya Bukan hanya itu aja Bang ya Yesaya 53 juga Ayat 1-12 juga itu Itu adalah Meguatan kepada Penderitaan Mesias Karena memang Tujuan Yesus Menjadi manusia Ya itu bang Harus mati di kayu salib Memang bang Itu tidak boleh Tidak Karena kalau tidak Mati di atas kayu salib Maka Batallah sudah Tentang penyempurnaan Terhadap Kurban penghapusan dosa Karena perjanjian lama itu Perjanjian lama itu bang Dalam Kristen itu Itu penuh dengan Pengorbanan Kurban Untuk penghapusan Salah dan dosa Dan itu Siap Nah itu Makanya disitu Apa gue Kurang cocok Sama Nabi Isa Nah Yesus itu Dipakai sebagai Penggenapan Yang dimana Ketika gue baca Ketika gue baca Perjanjian baru Ternyata Yesus itu Terjebak oleh Orang Orang Yahudi Karena Yesus ini Kan dinubuatkannya Untuk menggenapi Hukum Taurat Dan menebus dosa Ketika kita Lihat baca Perjanjian lama Penebusan dosa itu Penembusan dosa itu Haruslah hewan Haruslah disembeli Haruslah di dalam Bait suci Haruslah Tidak bercacat Gitu kan Nah Kita lihat Mengenai Yesusnya Gitu Nah Yesus ini Dia manusia Lalu kemudian Dia tidak disembeli Dia Dia disalibkan Lalu kemudian Yang menyalibkan Juga bukan Imam-imam Yahudi Artinya apa Ahli Farisi Berhasil Menjebak Yesus Untuk Tidak mati Secara hukum Taurat Tapi matinya Secara hukum Romawi Seperti yang diakui Laskat Kristus Tadi Itu Saya kurang setuju Dengan narasi Abang terakhir Tapi tidak apa-apa Bang Tidak apa-apa Kalau misalnya Thank you Bernarasi demikian Ya tidak masalah Tapi karena begini Kenapa saya katakan Kurang setuju Dia betul Dia bukan sebenarnya Bukan dijebak juga Bukan dijebak Kalau bilang dijebak itu Sudah sejak Ketika dia mengajar Dibait Allah Melanggar tradisi Yahudi Melanggar-melanggar Apa namanya itu Aturan-aturan Hukum Di Israel Di orang Yahudi Seharusnya disitu Dia sudah ditangkap Dan dia sudah harus Dibunuh disitu Tetapi Belum genap waktunya Belum genap waktunya Maka tidak bisa Maka dia sendiri Yang menyerahkan nyawanya Di taman Gersalmani Salah Salah itu Aku ngomong Aku ngomong dikit dulu Jadi gini Kenapa Yesus baru Ditangkap saat Di taman Gersalmani Saat itu Yesus sudah Tidak ada pendukung Pendukungnya sudah turun banyak Jadi di awal-awal itu Semua pengen ditangkap Tapi karena secara politik Yesus sangat kuat Bisa dibilang saat itu Dia tokoh yang paling Dicintai oleh rakyat Jadi kalau ditangkap Itu rakyat akan ribut Jadi Para tetua Yahudi Juga mikir gitu kan Wah ini Dia lagi didukung Sama ini Sama masyarakat Gak bisa ditangkap Tapi kenapa Waktu di Gersalmani Sudah bisa ditangkap Karena saat itu Yesus pamornya Sudah hancur Kenapa pamor Yesus hancur Saat Yesus Tidak mau jadi Raja Yahudi Kan Orang itu kan Ingat gak Yang kejadian Yesus itu Dielulukan masuk ke Kota Yerusalem tuh Ya orang sudah Nabur bunga Sudah taruh kain Sudah disambut Sebagai raja dia Orang itu berpikir Bahwa Yesus akan masuk Kota Yerusalem Terus deklar Bahwa dia raja Ya Dia Dia raja Dan dia Mengajak orang Yahudi Angkat senjata Untuk melawan Romawi Itu udah ditunggu-tunggu Semua orang berpikir Akan seperti itu Tapi apa yang terjadi Gak jadi kan Betul Betul kan Memang begitu Bang Jul Jadi begini Jadi dalam pemikiran Orang Yahudi Kenapa mereka menolak Yesus sebagai Tuhan Sebagai anak Allah Itulah dia Bang Alasannya satu-satunya Karena orang Yahudi Setelah Yesus gak jadi Lakukan itu Kecewalah Orang-orang Yahudi Mereka kecewa Pendukung dia udah hilang Udah bisa dibilang Pamornya udah redup Sebenarnya Bahkan seorang Yudas Sekalipun Kenapa dia berkhianat Karena dia mikir gini Yudas itu waktu Mau ikut Yesus Dia berpikir Wah ini Yesus Kalau jadi raja Aku jadi Bendahara Kerajaan ya Minimal men-Q Kalau zaman sekarang gitu kan Jadi menteri keuangan gitu Itulah kenapa dia Ngikut Yesus Begitu dia lihat Loh kok Yesus ini Gak jadi raja gitu kan Kok batal nih Wah gagal lah Artinya selama Tiga tahun ini Perjuangan saya Mengikuti Yesus Sia-sia Jadi sebelum Nasi jadi bubur Ya udahlah Bisa laku berapa Jadilah kan gitu Udahlah 30 keping perak pun Jadi gitu kan Yang penting ambil dulu duit Oke oke Luar biasa penalaran Bang Jul Jadi memang begitu Bang ya Bahwa Kristus itu Kristus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi Kenapa? Karena bagi mereka Mesias itu adalah lahir di Istana Daud Ya Lahir di Istana Daud Harus menjadi raja Untuk menjadi pembebas bagi orang-orang Yahudi Dari pemerintahan Romawi Itu fix Tujuan orang-orang Yahudi demikian Dan ternyata Ketika Yesus mengaku sebagai Mesias Mengaku sebagai Kristus Tidak sesuai Yesus lahir di kandang domba Di Mikdaleder gitu ya Lalu orang tuanya itu miskin Begitu Saya Mereka tidak terima Bang Secara itu mereka tidak terima Itu sebabnya mereka menolak Yesus Apalagi ketika Yesus mengajar Dia menyatakan dirinya sebagai Apa namanya itu Dia katakan Aku dan Bapak adalah satu saja Dia sudah mau dirajam dengan batu itu Ya Mereka tidak terima Yesus disitu Bang Dan semuanya itu harus tergenapi Dia harus dibenci Dia harus mati Di tangan manusia Ya Itu memang Apa namanya itu Sudah suratan dari Para Nabi yang telah menubuatkan Yesaya 53 S1-12 itu Itu sudah dibuatkan Hal itu penderitaan Yesus Bang Nah Kenapa dia harus diserahkan oleh Judas Itu juga sudah dibuatkan Karena tujuan Yesus datang ke dunia Harus mati di atas kayu salib Dan kayu salib itu Bang Punya pengertian Sekalipun banyak orang yang menghina salib Karena pemberitaan tentang salib Adalah suatu kutuk bagi mereka Binasa Tetapi bagi kami Adalah suatu keselamatan Disiapkan oleh Tuhan bagi kami Kenapa salib itu Itu adalah sebuah Tanda Ya Untuk menghubungkan kita Antara manusia dengan Allah Bang Ada jurang pemisah antara Allah dan manusia Karena manusia sudah jatuh dalam dosa Yesus datang sebagai kurban Untuk penghapusan dosa itu Sehingga manusia Melalui salib Jurang yang sudah terpisahkan Itu dihubungkan kembali Melalui salib Bang Sehingga orang Melalui Yesus Kristus Makanya orang Kristen Dalam Yohanes 14 Yang berkata Yesus katakan Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang penyata Kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kenapa? Karena dia sudah memberikan hidupnya Itu lah yang Kurang pas Bagi kami melihat Kenapa kurang pas Bagi teman-teman muslim Memang saya kuih Tunggu-tunggu Res-res Tolong ditambahin tuh Masalah dia bilang Dimigdal edel ya Itu kan asumsi Ya-ya Tunggu Gue gak mau kesana Gue mau yang ini Jadi Ketika salib itu Dielulukan Lalu diprioritaskan Karena itulah cara Menjadi berhubungan dengan Tuhan Ini sama saja apa? Sama saja dengan Mengatakan bahwa Bangsa pilihan Digantikan dengan Bangsa Roma Karena salib itu Produksi Roma Itulah kenapa Yahudi Kok begini? Kan gak begitu Kitab suci kami lu pakai Tapi salib yang Lujung-jung tinggi Salib itu kan Produksi Roma Itu yang pertama Yang kedua Kawan-kawan Kristen Selalu menyembunyikan Yohanes 11 Padahal Yohanes 11 inilah Alasan sebenar-benarnya Yahudi itu Bersepakat untuk Membunuh Yesus Kita bacakan dari Yohanes 11 48 Apabila kita biarkan Di sini Dari 46 Tetapi Ada yang pergi Kepada orang-orang Farisi Dan menceritakan Kepada mereka Dengan apa yang Telah dibuat Yesus itu 47 nya Lalu imam-imam kepala Dan orang-orang Farisi Memanggil mahkamah agama Untuk berkumpul Dan mereka berkata Apa yang harus kita buat Sebab orang itu Banyak membuat Mujizat 48 nya Apabila kita Biarkan dia Maka semua orang Akan percaya Kepadanya Dan orang-orang Roma Akan datang Dan akan Merampas Tempat suci kita Serta bangsa kita Selamat datang Di kebenaran Kita lanjut lagi Nanti Pas 9 nya Ini jadi Alasannya Yahudi membunuh Karena Yahudi Takut Kalau nanti Yesus dipercaya Orang Tempat sucinya Orang Yahudi Direbut bangsa Roma Itu yang ditakutkan Karena orang Yahudi Sangat mengerti sekali Bagaimana hubungannya Bangsa Roma Dengan bangsa mereka Itu pertama Tunggu tunggu Ini masih ada lagi Tetapi seorang Di antara mereka Yaitu Kayafas Imam besar Pada tahun itu Berkata kepada mereka Kamu tidak tahu Apa-apa Dan kamu tidak insaf Bahwa lebih berguna Bagimu Jika satu orang mati Untuk bangsa kita Daripada seluruh Bangsa kita ini Binasa Imam besar Kayafas 5 satunya Hal itu dikatakannya Bukan dari dirinya sendiri Tetapi Sebagai imam besar I nya besar B nya besar Pada tahun itu Ia bernubuat Bahwa Yesus Akan mati Untuk bangsa itu Dan bukan untuk Bangsa itu saja Tetapi juga Untuk mengumpulkan Dan mempersatukan Anak-anak Allah Yang tercerai Berai Mulai dari hari itu Mereka bersepakat Untuk membunuh dia Selamat datang Di kebenaran Jadi Jangan Jangan ditutupi Yohana 11 itu Karena kebenarannya ada disitu Kesepakatan membunuh Yesus Alasan kenapa Yesus dibunuh Dan Kenapa Kenapa Yesus itu digiring Tidak mati secara Hukum Taurat Tetapi secara Hukum Roma Fakta ini Itulah kenapa Gua membedakan Yesus dan Nabi Isa Karena seorang Nabi Tidak mungkin bisa Terjebak Oleh orang-orang licik Kenapa Karena Nabi itu Dilindungi oleh Tuhan yang maha Membalas tipu daya Bukan Tuhan yang tertipu Bang Bang Saya punya Saya punya waktu Tidak banyak lagi Jadi begini Saya tidak Ini Maksudnya Silahkan saja Bang Benarasi begitu Silahkan saja Jadi maksudnya begini Yesus itu Allah itu Nujul menjadi manusia Melalui firmannya Firman Allah itu Nujul menjadi manusia itu Tujuannya memang harus mati Bang Harus mati Dan harus menderita Mesias itu harus menderita Yesus dalam pelayanan juga Kepada menurutnya Dia katakan bahwa Aku akan ke Yerusalem Tetapi anak manusia Akan menderita disana Dia akan dihakimi Bahkan dia akan dibunuh Itu akan terjadi Gini Laskar Kristus Aku ngerti Aku ngerti Mengenai posisi nubuatannya Harus mati Harus dibunuh Ini kita lanjut ya Kita level up lagi nih Kita kritisi lagi Logikanya lebih jauh Kalau memang harus mati Dan harus dibunuh Kenapa Kenapa Kematiannya itu Sangat manja sekali Bayangkan Dia disalib jam 12 Jam 3 sudah meninggal Bayangkan itu Dan dia mengklaim Bahwa Dalam 3 jam kematiannya itu Dia menebus seluruh dosa manusia Banyak manusia Yang matinya lebih sadis Daripada disalib Hanya 3 jam Contoh Yang ditaruh Di tempat duduk Prisma Yang ditaruh Yang ditaruh Di dalam lembu perungu Yang ditaruh Di dalam karung Dan dibuang Ke dalam laut Itu mereka matinya Lebih sadis Daripada Yesus Coba bayangkan Masa yang seperti ini Disebut menebus dosa Jadi sebenarnya Itulah narasi Karena memang Kita tidak mengerti Tentang Ini Saya maklumi Bahwa Hal itu Memang Wajar-wajar saja Seperti abang Kan memang tidak beriman Bukan soal Alaskak itu Please lah Ini bukan soal Iman tidak beriman Kita mengkritisi Dosa apa Yang ditebus Hanya dengan Mati 3 jam saja Ya Jadi begini bang Bukan masalah Lama matinya Disitu sebenarnya Makanya tadi saya bilang Wajar saja abang Benarasi begitu Mengkritisi begitu Itu wajar gitu Saya tidak banta abang Silahkan saja Benarasi Alhamdulillah Jadi begini Apa namanya itu Bukan disitu Dilihat tentang Penebusannya Kepada umat manusia Tetapi bahwa Bahwasannya Dia harus mati Bukan soal Lamanya dia mati Hanya 3 jam dia mati Lalu dia menyelamatkan Bukan begitu bang Bahwa kristus itu Harus mati Untuk pendudukan dosa Ya Poinnya disitu Dia harus mati gitu Soal lamanya mati Itu tidak ada hitungan Ya Soal dia Bagus Bagus Kalau dia harus mati Cara matinya semudah itu Tidak perlu Tuhan yang turun Bro Dia Dia disiksa loh bang Sebelum pernah Sebelum itu penyaliban itu Dia mengalami Campukan Campukan itu Bahkan dagingnya itu Tidak bisa digambarkan Kalau abang bisa menonton Satu film Apa namanya itu Film The Poison of Christ Itu sadis bang Itu luar biasa Aktornya Aktornya itu Untuk Memedramakan Membuat sebuah drama Disitu Sebuah film Laskar Sayang sekali Kalau ngambil data itu Dari film Kita ambil dari sini Bukan Maksud saya itu tentang penyiksaannya bang Karena memang Alkitab Oke boleh Karena memang penjelasannya Dalam Apa namanya Dalam penyiksaannya Sebelum itu Itu luar biasa loh bang Dicambuk Oke Jadi bukan Dicambuk ya Lalu dicambuk Membawa salibnya sendiri Gitu ya Kemudian lambungnya juga ditusuk bang Lambungnya juga Jangan lambung ditusuk ketika dia sudah mati Tidak masuk hitungan Untuk Untuk Ini Karena gini bang Gini Karena hukum-hukum romawi itu tidak boleh Kalau sudah menjelang hari sabat Tidak boleh ada orang yang tergantung Dalam keadaan hidup Harus mati Makanya kan penjahat yang dua Di sebelah kanak kiri kanak itu Dipatahkan kakinya Dibunuh itu Mereka Supaya untuk mempercepat kematiannya Kenapa ya Sudah dipatahkan kakinya Karena dia sudah mati Itu dia Karena Alkitab bilang Tidak ada tulah Tulang yang dipatahkan dari dia Begitu Sehingga dia tidak Tidak boleh terpatahkan kakinya bang Karena Alkitab sudah menubuatkan Kita biasa sudah menubuatkan Tidak ada tulang yang terpatahkan dari dia Dari kita Makanya dibikin mati lebih awal kan gitu kan Tidak Dia sudah mati dari awal bang Dia sudah mati menjelaskan Itu dia Aku bilang gitu Sekarang gini Aku mau kasih data National Library of Medicine Ini biaya Technology Exformation Dan dia government ya Dotnya government Bukan domain Ini membahas mengenai Kelausa Kematian karena penyaliban Gitu kan ini Medical theories on the cause of death in crucifixion Kita baca dari disininya Historical evidence Bukti sejarah Kenapa orang-orang yang disalib itu bisa mati Nah disini ya Ini aku bahasa Indonesian aja Di masa-masa Roma Hal yang paling biasa dilakukan dalam awal penyaliban Yaitu dicambuk Di bagian belakang pantat dan kaki Dengan flagrum Jadi itu bukan hal spesial yang dirasakan resus Itu bukan hal spesial yang dirasakan oleh Yesus Semua korban penyaliban pasti begitu Nah terus disini berikutnya kita baca Korban Diwajibkan Membawa salib mereka sendiri Ketempat eksekusi Lagi-lagi bukan hal spesial Ketika ada Terdakwa penyaliban Membawa salibnya sendiri Justru yang disini Yang gue ironis adalah Yang lain aja bawanya sendiri Yesus dibantu orang lain Itu dua Yang ketiga sekarang Tunggu tunggu Ini masih ada datanya Sebenarnya saya sudah mengerti Nah Korban dengan kepala posisi di atas Itu bisa menghabiskan beberapa hari Di atas kayu salib Yesus satu hari aja gak nyampe Jangankah satu hari Enam jam saja tidak sampai Nah Kalau yang seperti Kalau Masa yang kayak gini Maksudnya gini Yang kita pahami Tuhan itu maha kuasa Lalu mau dibilang apa Ketika Tuhan Standar Keperkasaannya Di bawah rata-rata manusia normal Yang bisa menghabiskan di atas kayu salib Sebanyak Tiga hari Eh Apa several days Beberapa hari Itulah logikanya kawan Please Ya saya Saya mengerti bang Narasi abang itu Itu Kaling itu Karena apa Kenapa Yesus harus mengalami Dia harus disiksa dulu Dicabung dulu Segala macam Karena memang itu Sesuai dengan nubuatan bang Ini kita malah Ini kita berulang ini Tadi kan udah dijelasin Kenapanya itu udah dijelasin Aku sudah berikan argument Mungkin Mungkin Kalau misalnya udah berulang Redudansi begini Mungkin kita lanjutnya Nanti aja kali ya Laskar fitur Kita usudahi saja dulu disini Karena udah sama-sama Monitor 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 Kita bisa bicara Jadi Tanya muslim untuk Kristen Kristen Apa alaskan Tunggu 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 Berarti Terima kasih Waktunya Mungkin nanti kita naik Dialog lagi ya Habis bisa Mungkin Saya gak bisa janji Karena saya Bisa saya bicara dengan Laskar Tidak dulu Boleh Bang Laskar Sementar aja Tidak dulu Sementar aja Tidak dulu bang Bayangin ntar Pak Laskar Yang mati disalib Itu Tuhan Atau manusia bang Kemanusiaan Yesus bang Kemanusiaannya Satu petrus Waktu Yesus disalib Dia bukan Tuhan ya Satu petrus Tiga Aduh bang Bisa pakai data Sebagai manusia Jadi waktu Yesus disalib Yesus bukan Tuhan ya Dwi natur Yesus itu Masih tetap ada Dalam dirinya Sebelum kematian Jadi Tuhan juga ikut ke salib Iya Dwi natur Yesus Ingat Dwi natur Yesus Tetap sama dia Jadi ada pernah Tantara Romawi Menyalib Tuhan ya Ya kan Tuhan itu kan gelar bang Iya Tuhan itu loh Yesus itu loh Iya Penguasa Penguasa itu Aku pernah disalib ya Oke oke Ini ini waktu saya Udah habis bang Karena saya Oke nanti kita bisa lanjutkan Di lain hari Sebentar Sebentar bang Yanni Bayangani Saya nanti saya akan berikan waktu Bang Henry Apakah abang yang punya channel Alahayubia Bukan 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 ya Oke oke Siap siap Oke bang Bang Yanni Ada apa bang Yanni Gini loh Gini loh Bang Saya kasih tau Kenapa jelaskan begitu Itu Biarpun kita jelaskan Tetap mereka sudah paham Sudah tau Itu begini Kita jelaskan Pasti dia bilang Begini Begitu Untuk apa Dijelaskan Karena Walaupun kita jelaskan Dari awal sampai akhir Tetap begini dan begitu Untuk disini Intinya kan Kepercayaan orang Kristen itu Yesus Tuhan Itu aja Kalau Mati disalib Tuhan Itu begitu Itu kepercayaan orang Kristen Iya Jadi kepercayaan kamu ini Tuhan digamparin Tuhan diludahi Tuhan di Ikat Tuhan disalib Tuhan dimatiin gitu Iya Bang Handi Karena dia dalam keadaannya Sebagai manusia Kok manusia sih Karena Tuhan Dengar Tuhan Inilah Resikonya nih Manusia dituhankan nih Bang Handi Kristus mau Jelaskan Mereka tidak paham Bang Handi Yang disiksa itu Yang ditetein Yang berat Yang lapar Itu adalah Dewi Natur Yesus Sebagai manusia Manusia dan Apa namanya itu Dewi Natur itu Ada manusia 100% Dan anak 100% Apakah Waktu disalib Disiksa itu Yesus Dewi Natur Tentang Menarik banget Satu aja nih Waktu disiksa Waktu disiksa Disalib itu Apakah Yesus Dewi Natur Bang saya sudah Kalau abang mengerti Jawaban saya tadi Sebelum kematian Yesus Sebelum kematian Saya nanya sederhana Loh Bang Laskar Waktu Yesus Disiksa Di tiang salib Apakah Yesus Dewi Natur Tetap Dewi Natur Bang sebelum Kematiannya Kalau begitu Tentara Romawi Menyiksa manusia Dan meniksa Tuhan Yang Yang dalam Bisa lebih sayang Dalam waktu Ketak siksa Bisa saya jelaskan gak Masalah salib itu Bisa saya jelaskan gak Oke dilanjutkan Bang 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 Sebentar 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 Bang Handi Ini kebetulan Ada yang gantikan saya Dan juga ada Oke Bang Thank you Bang Jadi begini Bang Handi Saya tertarik Untuk bahas kristologi Dengan Bang Handi Boleh saja Kapan saja Kita boleh bahas kristologi Jadi maksud saya Saya punya waktu sekarang Sudah terbatas Saya juga ada kegiatan Silahkan lanjutkan Buat Bang Yeni Bang Julius Bang Julius Terima kasih Terima kasih Oke Siap Siap Bang Handi Bang Yeni Oke Bu Terus Teman-teman semua Ya Salam Assalamualaikum Terima kasih Oke Makasih Sore Malam Yang disiksa Itu manusia Tuhan Dia Tuhan Cuma Kan itu Kabur Andi Itu temanmu Di bawah Komen Kabur Orang Pergi Dibilang Kabur Diarin Aja Baca Di bawah Di atas Biar kegiatan Kabur 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 Bu Sherlock Sherlock Bayani Kalian Semua E Udah Preming Bu Kita Di atas Bu Bukan Depat Yang Di bawah Bu Lanjut Bang Adi Yang Disiksa Itu Manusia Tuhan Dia Manusia Manusia Saya Makanya Dengar Dulu Oke Udah Selesai Yang Disiksa Manusia Udah Kenapa Dipanjangin Dia Sebagai Manusia Karena Memang Dia Diutus Untuk Jadi Manusia Udah Anda Jawab Yang Disiksa Manusia Yang Disiksa Bukan Tuhan Tuhan Udah Berarti Waktu Yesus Disiksa Yesus Bukan Tuhan Dia Manusia Betul Tuhan Loh Yang Disiksa Manusia Atau Tuhan Dia Tuhan Cuma Tapi Ini Pegang Dua Duanya Yang Disiksa Oleh Romawi A Manusia B Tuhan Yang Mana Disiksa Tuhan Ya Jadi Tentara Romawi Menyiksa Tuhan Iya Iya Yaudah Tuhan Tersiksa Udah Selesai Ya Dia Akan Menyiksa Dengar Dulu Bisa Saya Jelaskan Gak Silahkan Waktu Itu Bisa Dia Musnahkan Manusia Pada Waktu Itu Kalau Dia Musnahkan Berartikan Dia Bukan Tuhan Namanya Penjahat Itu Ini Kenyataan Tuhan Mau Disiksa Tuhan Mau Dibunuh Betul Makanya Kan Itu Dia Mengajari Kita Jangan Sifat Membalas Menghakimi Ini Kenapa Lari Membalasan Sih Dengerin Ya Jadi Yang Disiksa Disalip Itu Tuhan Mu Ya Oke Baik Langsung Turun Sebagai Roh Nah Kelihatan Dong Kalau Sebagai Roh Langsung Jadi Tuhan Mu Pernah Mati Tiga Hari Ya Betul Begitu Diskusi Kopratif Gitu Jadi Tuhan Mu Disiksa Tuhan Mu Dikubur Tiga Hari Gitu Gampang Bang Bang Begini Loh Bang Apapun Mau Jelaskan Sebenarnya Begitu Apa-apa Sebenarnya Dari Muslim Bertanya Ke Kristen Kalau Kristen Sudah Jelaskan Begitu Sebaliknya Tinggal Bilang Aja Oh Ya Saya Banta Anda Kok Kan Jawaban Anda Kami Terima Dengan Baik Ya Betul Tinggal Begitu Oh Begitu Oh Begitu Eh Eh Gitu Diam Dulu Bu Ibu Diam Dulu Jadi Menurut Pak Yanni Jangan Disiksa Itu Tuhan Yang Mati Tuhan Benar Menurut Pak Yanni Benar Karena Memang Kalau Tidak Salah Di 1 Korintus 11 26 Setiap Kamu Makan Roti Dan Minum Cawan Ini Kamu Akan Memberitakan Kematian Tuhan Ya Gitu Sebagaimana Juga Lukas 2 11 Bunda Maria Melahirkan Tuhan Ya Jadi Bum Yesus Itu Tuhan Jadi Tuhan Disiksa Dimatikan Nah Sekarang Gini Bang Siapakah Yang Memerintahkan Membunuh Tuhan Ya Manusia Manusia Kita kan Berdosa Pada Waktu Itu Makanya Oke Habis Dia Bunuh Dia Sadar Oh Sekalanya Dia Bunuh Ini Memang Tuhan Jadi Manusialah Yang Memerintahkan Membunuh Tuhan Bukan Perintah Tuhan Perintah Tuhan Atau Perintah Manusia Membunuh Tuhan Dia Memang Harus Tetap Kesitu Sudah Memang Sudah Dia Tahu Dia Akan Disali Iya Masuk Saya Gini Loh Bro Ada Enggak Perintah Bapak Di Surga Untuk Membunuh Tuhan Tuhan Tidak Mati Saya Kasih Jelaskan Tadi Yang Anda Udah Ngomong Tuhan Mati Yang Mati Dia Kan Manusia Kembali Manusianya Lagi Kan Bola Balik Kalau Mau Turunkan Langsung Dari Langit Langsung Dari Surga Itu Roh Manusia Tidak Bisa Melihat Yang Mati Ini Manusia Tuhan Sudah Saya Bilang Dia Tidak Mati Tidak Mati 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 Manusianya Karena Dia Diturunkan Ke Bumi Ini Berwujud Manusia Biasa Mati Manusia Tuhan Tuhan Udah Tuhan Mati Tuhan Jangan Diroba Lagi Manusianya Oh Ya Tuhan Sekarang Anda Enggak Perintah Bapak Di Surga Membunuh Tuhan Ya Kalau Sudah Begitu Berarti Sudah Perintahnya Sudah Begitu Demikian Terjadi Perintahnya Membunuh Tuhan Padahal Di Ulangan 2013 Enggak Boleh Membunuh Itu Kan Makanya Saya Saya Bisa Jelaskan Kayini Maksudnya Kalau Mereka Itu Sadar Sudah Pada Waktu Itu Percaya Kepada Dia Dia Tidak Bunuh Yesus Pada Waktu Itu Justru Mereka Belum Sadar Sudah Dikasih Tahu Contoh Yesus Turun Ke Bumi Ini Kan Kasih Tahu Jangan Membunuh Jangan Mencuri Jangan Begini Begini Akhirnya Mereka Kena Semua Ada Juga Berani Ada Juga Jangan Ada Juga Menurut Bapak Siapa Siapa Yang Terlibat Dalam Pembunuh Tuhan Ya Tentara Romawi Siapa Tentara Romawi Siapa Yang Yang Saya Tahu Dia Disalib Saya Yang Tahu Saya Tahu Saya Tahu Ya Pertama Itu Iblis Merasuki Yudas Yudas Berhianat Ya Oke Ada Dua Iblis Dan Yudas Kedua Imam Tua Tua Atau Kayapas Berkompromi Berkolaborasi Dengan Tentara Romawi Ada Empat Item Ada Empat Item Yang Terlibat Dalam Pembunuhan Yesus Mengerti Ya Faham Terus Lanjut Ya Dalam Pelaksanaan Ini Keempat Item Ini Apakah Sesuai Dengan Perintah Bapak Yang Ada Di Surga Sesuai B Tidak Tidak Sesuai Tidak Sesuai Baik Tidak Sesuai Artinya Adalah Ya Pembunuhan Tentuamu Di Tiang Salib Tidak Sesuai Dengan Perintah Bapak Di Surga Betul Ya Tidak Sesuai Karena Apa Tidak Sesuai Artinya Adalah Iman Berdiri Di Atas Pelanggaran Perintah Bapak Di Surga Betul Tidak Tidak Pinter Jujur Ini Begitu Dokor Diskusi Sekarang Bisa Saya Bicarakan Masalah Yudas Ini Silahkan Siapa Itu Yudas Mengomong Saya Mau Merokok Kenapa Dia Habis Itu Dia Lempar Kepimpera Itu Karena Dia Menyesal Dia Baru Sadar Awalnya Dia Tidak Sadar Itu Makanya Setelah Itu Berdia Sadar Makanya Saya Bilang Yang Salibkan Dia Itu Pada Waktu Itu Kalau Sudah Percaya Manusia Pada Waktu Itu Tidak Ada Penyalipan Itu Aja Saya Bilang Logikanya Begitu Kenapa Ada Penyalipan Saya Bilang Kalau Sudah Percaya Ada Yang Percaya Ada Tidak Jadi Mereka Ingin Buktikan Kalau Engkau Anak Tuhan Coba Kamu Turun Di Kayu Salib Dibilang Tapi Kalau Tuhan Turun Kayu Salib Pada Waktu Itu Bukan Itu Tujuannya Dia Juga Kan Jadi Dia Mau Uji Manusia Pada Waktu Itu Ibarat Begitu Loh Uji Oke Baik Para Pembunuh Ini Bisa Juga Dia Musnah Manusia Pada Waktu Bisa Orang Orang Yang Terlibat Dalam Pembunuhan Ini Menurut Anda Mereka Tahu Nggak Yang Dibunuh Adalah Tuhan Tahu Mereka 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 Membunuh Tuhan Mereka Sudah Tahu Aku Coba Contoh Saya Pribadi Abang Sakti Contoh Saya Membunuh Contoh Saya Mau Coba Gitu Loh Yang Satu Teman Temanya Jangan Jangan Kamu Itu Orang Bagus Orang Baik Jangan Tapi Saya Ingin Penasaran Saya Itu Orang Salib Yesus Pada Waktu Itu Penasaran Mereka Itu Logikanya Menurut Anda Yang Hebat Dan Yang Sakti Disini Yesus Atau Tantara Romawi Yesus Yesus Itu Bisa Musnahkan Mereka Itu Kalau Dia Musnahkan Saya Bila Dia Penjahat Dengerin Dulu Yang Mati Disini Apakah Yang Mati Yang Sakti Atau Yang Membunuh Yang Sakti Yang Mana Yang Sakti Ini Yang Yang Mati Itu Yang Menang Karena Dia Mungkin Sakti Menang Dia Yang Mati Dia Kalah Karena Dibunuh Sekarang Dia Mungkin Itu Pembunuh Dengar Dulu Dia Tak Kalah Gini Saya Gimana Lagi Contoh 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 Sebenarnya Saya Kasih Tahu Manusia Itu Di Muka Bumi Ini Tidak Terkecuali Apapun Siapapun Tidak Berhak Menghakimi Dan Mencabut Nyawa Orang Lain Makanya Yesus Itu Disalib Kalau Dia Waktu Itu Dia Kamu Turun Dan Bunuh Orang Itu Bisa Bisa Saya Bilang Kan Sudah Saya Jelaskan Coba Kan Dia Nggak Maksudnya Begitu Jadi Kalau Misalnya Dia Menang Memang Betul Dia Menang Karena Apa Bukan Itu Pertanyaan Gini Aja Saya Kasih Sederhana Hebat Mana Tentara Romawi Daripada Yesus Waktu Disalib Yesus Saya Bilang Yesus Mati Dia Hebat Pembunuh Nggak Sudah Saya Bilang Yang Hebat Pembunuh Karena Membunuh Orang Membunuh Tuhan Cuma Salah Satu Pasukan Elit Yang Ada Di Dunia Ini Pasukan Elit Manapun Kalau Di Indonesia Kita Kenal Dengan Kopassus Kalau Di Amerika Dengan Arminya Begitu Tidak Akan Pernah Satupun Pasukan Elit Di Muka Bumi Ini Pernah Membunuh Tuhan Kecuali Pasukannya Romawi Pernah Membunuh Tuhan Hebat Mana Hebat Mana Begini Saya Jelaskan Hebat Mana Jawab Dulu Hebat Yesus Bukan Hebat Pasukan Elit Romawi Ini Membunuh Tuhan Tidak Hebat Dia Hebat Begini Saya Kasih Tengah Namanya Hebat Contoh Ya Saya Kasih Contoh Ini Logika Abang Ini Saya Bunuh Terus Abang Ini Mati Dosa Abang Saya Tanggung Ini Bukan Mengkombong Masalah Dosa 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 Dulu Dengerin Dulu Makanya Jangan Hubungin Keperbuatannya Dulu Kita Uji Dulu Yang Mana Yang Hebat Menurut Orang Waras Ya Salah Satu Cuman Satu Pasukan Elit Di Muka Buni Pernah Membunuh Tuhan Pasukan Romawi Dia Hebat Pernah Bunuh Tuhan Tentara Republik Tidak Ada Tentara Di Dunia Ini Dengerin Dulu Tidak Ada Satupun Pasukan Elit Di Muka Bumi Ini Yang Membunuh Tuhan Kecuali Romawi Jadi Yang Elit Pasukan Elit Romawi Inilah Yang Paling Hebat Bisa Membunuh Tuhan Mug Dia Kalah Kalah Dia Bisa 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 Saya Jalan Waktu Dia Itu Waktu Sudah Mati Dia Dikayu Salib Apa Tentara Romawi Bilang Betul Dia Anak Tuhan Karena Terjadi Gempa Bumi Saya Ngomong Sesudahnya Saya Ngomong Dulu Ini Eksekusinya Abis Ini Kita Sesudah Eksekusinya Baru Kita Sebab Apa Yang Terjadi Gitu Step By Step Artinya Sekali Lagi Saya Ulang Ya Banyak Tentara Banyak Keamanan Negara Itu Di Muka Bumi Setiap Negara Ada Ada Pasukan Elitnya Jadi Romawi Waktu itu Pasukan Elitnya Itu Tadi Tentara Itu Yang Turun Di Salib Cuman Pasukan Elit Romawi Saja Yang Ada Di Dunia Ini Pernah Membunuh Tuhan Yang Lain Gak Ada Sehebat Hebat Amerika Tidak Pernah Membunuh Tuhan Sehebat Hebat Persenjataan Burundi Tuhan Sehebat Hebat Hebat Israel Tidak Pernah Bunuh Tuhan Yang Maling Hebat Adalah Tentara Israel Pernah Bunuh Tuhan Mu Hebat Dia Bunuh Tuhan Sekarang Begini Ajalah Tanya Jadi Maunya Abang Yang Yesus Ini Balas Bunuh Itu Juga Dia Maksudnya Tuhan Ini Kan Begini Maunya Abang Dia Itu Kalau Dia Musnahkan Manusia Pada Waktu Itu Bisa Aja Dalam Sekejap Aja Kenapa Jawabannya Kemana Mere Gini Loh Jadi Baksudnya Abang Kok Dia Tuhan Disal Oke Beginilah Waktu Dia Dia Sederhana Membunuh Tuhan Itu Membunuh Tuhan Itu Hebat Atau Tidak Apanya Membunuh Membunuh Tuhan Itu Hebat Atau Tidak Tidak Hebat Karena Dia Belum Sadar Sudah Saya Belum Percaya Maka Dia Bunuh Yang Bunuh Tuhan Masih Ini Kebalik Balik Dia Belum Percaya Itu Dia Tuhan 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 Tentara Romawi Hebat Dia Pembunuh Tuhan Sebenarnya Dia Kalah Bukan Hebat Yang Alah Orang Dia Menang Dia Yang Membunuh Menang Bagaimana Membunuh Menang Yang 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 Mati Dimana Membunuh Menang Tidak Ada Membunuh Menang Kalau Sekarang Membunuh Menang Muda 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 Salahkan Tuhan Yang Peristiwa Salib Itu Peristiwa Salib Itu Siapa Yang Korban A Yesus B Tentara Romami Siapa Yang Korban Ya Mereka Yang Jadi Korban Sudah Kena Dosa Mereka Yang Korban Yesus Yang Mati Gimana Yesus Yang Korban Sekarang Begini Saya Bila Kita Ket Hidup Itu Pake Logika Juga Pikiran Akal Sehat Sampai Seru Saya Ulang Ini Sederhana Saya Ingin Uji Saya Ingin Uji Saya Dengar Peristiwa Penyaliban Siapakah Yang Korban Pembunuhan A Yesus B Tentara Romawi Sudah Saya Bilang Yang Nak Beris Itu Tentara Romawi Dari Tadi Yang Korban Siapa Kali Dia Percaya Tuhan Bahwa Itu Tuhan Tidak Bunuh Gitu Aja Saya Ulang Lagi Peristiwa Salib Tentu Ada Korban Disana Yang Korban Adalah Dengerin Dengerin Baru Yang Korban Disalib Adalah A Yesus B Tentara Romawi Siapa Yang Korban Yesus Apakah Korban Itu Hebat Hebat Korban Korban Hebat Yang Hebat Tentara Romawi Yang Bunuh Dia Coy Hei Kalau Dia Balas Bang Kalau Dia Balas Ini Bukan Balas Ini Sudah Terjadi Nggak Ada Pembalasan Bukan Misalnya Dia Bisa Balas Coba Kalau Dia Balas Dia Kurang 11 12 Dengan Itu Tentara Romawi Sama Tidak Beres Jadi Kalau Dia Balas Berarti Sampai Kapan Selesa Selesa Disitu Baru Bisa Melihat Oh Sekalinya Begini Kita Manusia Di Buka Bumi Ini Tidak Berhak Menghakimi Sesama Manusia Tidak Boleh Kita Lakukan Itu Contoh Contoh Dikasih Contoh Bahwa Tidak Ada Manusia Dia Sebagai Diturunkan Dari Surga Lewat Rahim Maria Itu Kan Tuhan Dia Kalimat Firman Dia Kemaria Jadi Jadi Yesus Bisa Makanya Saya Bilang Bisa Dibusnakan Manusia Pada Waktu Itu Satu Satunya Pasukan Elit Tentara Di Dunia Ini Yang Pernah Membunuh Tuhan Hanya Tentara Romawi Selain Itu Tidak Hebat Tentara Romawi Membunuh Tuhan Tidak Hebat Saya Bilang Dia Sadar Dibunuh Sadar Kalau Dia Hebat Kenapa Dibilang Sungguh Ini Anak Tuhan Dibilang Sungguh Ini Tuhan Dibilang Setelah Dia Bunuh Sudah Mati Baru Baru Dia Percaya Bahwa Itu Tuhan Seandainya Dia Sudah Percaya Tuhan Enak Bunuh Itu Selesai Dari Tadi Ini Masalah Percaya Ini Masalah Aksi Kejadian Yang Sebenarnya Tuhan Mu Dibunuh Oleh Tentara Romawi Betul 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 Yang korban Siapa Yesus Artinya Yang korban Itu Yang menang Pembunuh Jadi Hebat Tantara Romawi Bisa Membunuh Tuhan Mu Oke Hebat Bang Kalau Dia Hebat Kalau Dia Hebat Kalau Dia Hebat Dia Tidak Membunuh Masa Orang Membunuh Hebat Dimana Mana Orang Membunuh Tidak Hebat Sekar Dia Masa Loksoi Bisa Membunuh Loh Membunuh Sekarang Begini Loksoi Bisa Loh Kacau Ini Dalam Suci Sepertiga Dunia Ini Berbicara Ini Berbicara Sekarang Begini Tendak Tendak Saya Makanya Itu Itu Saya Kasih Tahu Sampai Kapanpun Kita Bahas Ini Antara Kristen Dengan Yang Lain Itu Sudah Beda Kenapa Saya Bilang Beda Contoh Abang Bertanya Bahasanya Gini Tentara Paling Hebat Di Dunia Itu Ya Tentara Romawi Bunuh Tuhan Bang Ya Memang Betul Tentara Romawi Salah Satu Tentara Terhebat Di Dunia Sudah Saya Bilang Kan Bisa Dibusnah Kan Manusia Pada Waktu Tentara Romawi Kalau Dia Bersanya Jawab Makanya Hanya Orang Berlogika Tinggi Harusnya Bang Yani Harusnya Bersyukur Dengan Tentara Romawi Gagal Jadi Tuhan Karena Dia Gagal Dia Jadi Tuhan Kalau Tentara Romawi Memang Memang Sudah Perjalanan Di Ademikian Akan Disalib Perjalanannya Di Dunia Itu Akan Disalib Memang Begitu Sudah Bunyinya Begitu Benar Itu Tentara Romawi Adalah Pahlawan Kalau Tentara Romawi Amun Tuhan Betul Bang Aldi Buktinya Kenapa Tentara Romawi Dianggap Palawan Saking Bentuk Penghargaannya Bentuk Penghargaan Bu Romawi Sudah Sadar Dulu Sudah Sadar Dia Sudah Sadar Begitu Jadi Intinya Itu Saya Bilang Kenapa Itu Bang Siapa Tadi Yang Jelaskan Itu Jadi Begini Contoh Abang Bertanya Keluarga Saya Istri Saya Istri Saya Cantik Begini Oh Bisa Cantik Istrimu Jangan Bawa Bawa Keluarga Bro Jangan Bawa Keluarga Begitu Contoh Contoh Itu Contoh Seperti Di Kristen Abang Bertanya Kalau Kita Menjawab Oh Gitu Kepercayaan Kristen Coba Bayangkan Di Akhirat Di Surga Kumpul Tentara Romawi Tentara IDF Tentara Rusia Ngomong IDF Lu Lihat Kita Negara Gue Kecil Tentara Gue Dikit Tapi Gue Kuat Buktinya Gue Bisa Menang Perang Terus Rusia Bilang Loh Gue Yang Berhasil Kalahkan Nazi Jerman Lihat Tuh Nazi Begitu Kuat Di Eropa Gue Kalahkan Tentara Romawi Tentara 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 Berikut Perintah Disuruh Disuruh Bunuh Bang 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 Juga Dibunuh Ya itu Sudah Saya Bila Tapi Yang Jelas Gini Loh Bro Kalau Dia Percaya Cuman Tentara Romawi Yang Bisa Bunuh Tuhan Selain Itu Tentara Apapun Hebat Ya Makanya Saya Bilang Kalau Yesus Semua Semua Senakan Pada Waktu Itu Bisa Aja Bang Cuma Kalau Yesus Semua Senakan Pada Waktu Itu Dia Bukan Tuhan Namanya Pembunuh Juga Dia Termasuk Gitu Maksudnya Udah Aku Yang Dibunuh Tuhan Ya Maksudnya Kalau Membalaskan Dia Berkuasa Bagaimana Bisa Berkuasa Kalau Di Ketangannya Bisa Dilepas Saya Bisa Faktanya Begitu Di Ketangannya Dipaku Digantung Disalit Hei Abang Abang Tau Kita Berbicara Ini Sekarang Ini Yang Jam Berapa Sekarang Abang Tau Artinya Tau Artinya Nggak Apa Itu Arti Artinya Ini Panjang Umur Saya Dengan Abang Ini Berbicara Perjalanan Saya Adakah Kemarin Saya Pikir Oh Hari Ini Saya Bicara Jam 8 Sekian Ini Contoh Jam Setengah Jangan Jangan Kok Nah Itu Sudah Seperti Begitu Perjalanan Kita Pembunuhan Yesus Itu Terencana Coy Seperti Ini Kita Bicara Tidak Pembunuhan Yesus Itu Terencana Tuh Yesus Sudah Tau Gak Spontan Rencana Adakah Kemarin Adakah Kemarin Kita Dengan Abang Enggak Usah Ngomongin Kita Ngomongin Hebat Tentara Romawi Bunuh Tuhan Kok Saya Kasih Dulu Satu Supaya Ketanggapi Gitu Ya Tentara Romawi Ini Pahlawan Atau Pecundang Sudah Kan Saya Jelaskan Dia Bukan Pahlawan Bukan Pecundang Dia Tidak Bukan Pahlawan Bagaimana Membunuh Pahlawan Dimana Bukan Pahlawan Yesus Batal Jadi Tuhan Itu Berarti Mereka Pahlawan Harusnya Bersyukur Kau Adanya Tentara Romawi Saya Kasih Tahu Boleh Saya Jelaskan Lagi Dengar Dulu Pada Waktu Itu Kalau Dia Mereka Sudah Percaya Yesus Pada Ada Yang Percaya Ada Tidak Ya Kalau Pada Waktu Itu Semua Manusia Pada Waktu Itu Percaya Bahaya Tuhan Tidak Ada Penyalipan Berarti Orang Sudah Tidak Berdosa Tunggu Artinya Mamaknya Juga Tidak Tuhan Loh Orang Kristen Selama Dia Bila Mereka Maria Tau Kalau Anak Tuhan Bagaimana Maria Tidak Tau Maria Dititipkan Perutnya Rahimnya Untuk Dari Aula Kok Masa Maria Tidak Tau Mariam Ini Akan Akan Ada Ini Maria Tau Nggak Kalau Yang Dikandung Itu Tuhan Tahu Tuhan Maria Siapa Tuhannya Maria Siapa Maria Itu Coba Ditiri Perutnya Saya Nanya Itu Tuhannya Maria Waktu Bunda Mere Dengerin Waktu Bunda Maria Mengandung Tuhannya Bunda Maria Siapa Itu Sudah Tuhannya Bunda Maria Isikan Dungannya Gitu Apa Apa Sina Bisa Dibikin Aula Itu Tuhan Bisa Dibiwak Mana Lebih Tua Bunda Maria Daripada Yesus Maria Sudah Tahu Mana Lebih Tua Usianya Yesus Atau Bunda Maria Yesus Karena Dia Dari Roh Yesus Sudah Dari Zaman Adam Sudah Ada Dia Jadi Bunda Anak Kandung Lebih Tua Daripada Ibu Kandung Yesus Itu Sudah Dari Zaman Cusat Dijelaskan Kalau Kalau Tidak Sudah Dijelaskan Kalau Udi Puter Kayak Gini Yang Menciptakan Isi Perut Maria Itu Siapa Pokoknya Tuhan Yang Menciptakan Semua Nah Yang Ada Di Dalam Isi Perut Maria Itu Siapa Tuhan Menjadi Tuhan Berarti Yang Menciptakan Isi Perut Maria Itu Tuhan Yang Ada Di Dalam Isi Perut Maria Itu Tuhan Gitu Tuhan Oh Dua 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 I Iya Loh Kepercaya Setelah Dilahirkan Kan Makanya Saya Bilang Iya Semangat 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 Saya Gini Kalau Sudah Saya Surga Itu Turunkan Langsung Roh Manusia Tidak Bisa Lihat Dia Makanya Dia Berbentuk Manusia Tapi Sebenarnya Dia Sebenarnya Dia Tuhan Untuk Berwujud Manusia Apa Tidak Bisa Dibikin Tuhan Bisa Jadi Apapun Bisa Jadi Yang Disusui Bunda Maria Tuhan Tuhan Karena Dia Itu Daging Saya Kasih Tahu Daging Lahir Sebagai Manusia Ini Tuhan Atau Manusia Ada Ada Yang Datang Ada Yang Datang Ini Tarya Tentara Romawi Datang Tentara Romawi Datang Tentara Romawi Datang Ini Hati-hati Lagi Salih Hati-hati Lagi Sali Bisa Tentara Hati-hati Aman Teman Saya Teman Saya Begini Bang Saya Semuanya Intinya Intinya Begini Loh Saya Kasih Tahu Hidup Ini Tanpa Warna Warni Susah Juga Tuhan Sudah Menciptakan Itu Merah Kuning Kalau Sudah Hitam Tidak Bagus Juga Bang Makanya Itu Perbedaan Itu Sudah Memang Dari Tuhan Terus Yang Gak Menerima Perbedaan Siapa Betul Betul Yang Sekarang Saya Mau Tanya Begini Abang Bertanya Ke Orang Kristen Kalau Dia Sudah Jelaskan Begini Oh Begitu Ya Sudah Jadi Kita Bertanya Lu Biar Kita Pelangok Itu Tidak Bukan Oh Itu Jangan Begini Loh Bing Yang Menjelaskan Itu Maksud Saya Bang Oke Kalau Begitu Apapun Jawabannya Terserah Lu Ya Mana Ini Dengerin 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 Yang Menciptakan Bunda Maria Siapa Tuhan Bunda Maria Itu Kan Manusia Tuhan Tuhan Baik Siapa Nama Tuhan Yang Menciptakan Maria Tuhan Itu Tidak Kalau Dalam Islam Kan Tidak Kelihatan Tidak Berbentuk Saya Tidak Tuhan Seperti Bagaimana Siapa Nama Tuhan Yang Menciptakan Maria Nama Nama Tuhan Itu Siapa Oh Yesus Yesus Baik Jadi Yesus Yang Menciptakan Maria Ya Jadi Anak Kandung Menciptakan Ibu Kandung Kan Sudah Saya Jelaskan Tadi Dia Itu Aula Berfirman Ke Maria Hai Maria Nanti Akan Ada Juru Selamat Yang Akan Saya Ibaratnya Ini Hai Maria Nanti Yang Berfirman Siapa Yang Berfirman Siapa Yesus Itu Maka Dia Turun Kesitu Jadi Yesus Ber Yesus Yesus Ber Yesus Ya Yesus Dia Di mana Mana Ada Di Firman Itu Kan Yesus Yesus Ber Firman Yesus Ber Yesus Seperti Begitu Demikian Seperti Begitu Demikian Kesadiah Kita Oh Gitu Ya Maksudnya Kan Begini Bang Contoh Saya Bertanya Sama Abang Bang Dalam Al-Quran Surat Begini Surat Begini Gini Abang Jelaskan Saya Belang Oh Iya Itu Kepercayaan Abang Saya Kan Ini Juga Membanta Anda Saya Cuma Oh Kenapa Saya Bila Tentara Romawi Itu Abang Oh Harus Begini Tapi Itu Kepercayaan Orang Istan Sudah Demikian Begitu Maksud saya Oh Waktu Ada Tuhan Di dalam Kandungan Siapa Tuhannya Pak Yusuf Ya Itu Sudah Yang Dikandung Itu Tuhan Saya Bilang Berbunyat Sebagai Manusia Jadi Pak Yusuf Menyembah Kandungan Istrinya Katanya Tadi Harus Oh Bang Lung Ledek Oh Bukan Begitu Juga Kali Maksud saya Bang Bukan Oh Harus Paham Ajaan Gua Ikuti Cara Luluh Melin Gua Luga Bener Luh Tunggu Tunggu Ya Tentara Tentara Siapa Itu Nah Ada Ini Teman Anak Saya Anak Saya Kan Ini Sudah Anud Dia Jadi Banyak Temannya Ke Rumah Jauh Bang Handi Tadi Saya Rekam Bang Handi Bakal Pira Itu Oh Oh Saya Ini Saya Dengar Baik Saya Ini Sekuas Sekali Sama Al-Mahrum Ustadz Jain Rizm Set Itu Bukan Main Cara Amanya Jadi Itu Kan Ada Ketertarikan Kita Untuk Mendengarkan Itu Makanya Kan Itu Saya Bilang Kalau Kalau Seperti Itu Saya Serang Saya Oh Oh Yes Jangan Oh Aja Iya Saya Tampai Yes Oh Tidak Yes Kalau Ada Yes Ngeri Ngeri Eh Bang Ngeri Sedap Ngeri Nanti Eh Kalau Di Indonesia Ini Sudah Orang Kristen Semua Saya Tidak Setuju Juga Bagus Oh Oh Ini Saya Bang Aku Cara Berpikir Seperti Saya Bang Bukan Saya Mau Sobongkan Diri Kalau Cara Berpikir Seperti Saya Indonesia Ini Damai Jujur Saya Damai Kenapa Damai Karena Berpikir Saya Itu Begitu Anggapan Dia Misalnya Abang Jelaskan Oh Nabi Muhammad Dia Orang Begini Sama Orang Kristen Dia Ramah Itu Oh Ya Kan Begitu Oh Oh Bukan Oh Bukan Begitu Begini Jadi Abang Menjelaskan Kepertanyaan Abang Begini Itu Begini Tapi Kali Ini Anda Sihat Wala Sihat Sehat Minum Bodrik Bodrik Agak Sakit Sakit Kepala Tadi Minum Bodrik Masih Masih Rawat Ini Atau Masih Atau Berobat Jalan Sudah Sembuh Sudah Saya Sembunya Sembuh Sudah Sudah Berobat Jalan Lagi Nah Dari Piskiater Bilang Akli Jiwa Bilang Saya Sudah Sehat Walafiat Emang Beras Teres Bang Yanni Kok Ahli Jiwa Beras Teres Jadi Nggak Ngontrol Lagi Nggak Konsul Lagi Nggak Akli Jiwa Aja Dokter Piskiater Itu Sanggup Lihat Saya Makanya Dia Sembuh Sudah Iyalah Bang Yanni Pernah Ketemu Yesus Ya Mimpi Kalau Ada Dokter Fisikater Ketemu Lu Lu Mau Bayar Berapa Juga Ampun Sudokter Lu Udah Permanen Dokter Anu Aja Angkat tangan Sama Saya Parah Oh Oh Ini Kejiwanya Sempat Terganggu Bang Yanni Nah Ini Kan Maksudnya Kalau Bicara Dokter Akhli Jiwa Aja Ketemu Saya Itu Diangkat Tangan Saya Bila Bukan Angkat Kaki Ya Jadi Jadi Stres Rupanya Bang Dia Berapa Bulat Bang Apanya Stres Berapa Bulat Stres Terset Ketawa Terus Dari Tadi Tapi Obat Sudah Masih Ada Habis Habis Sudah Sudah Sembukan Sudah Sembun Tapi Sekarang Tinggal Minum Obat Warung Ya Paramit Atau Bodrek Kalau Kena Hujan Minum Boder Oh Komentar Dibawa Debat Suma Mantan Orang Stres Serius Eh Makanya Saya Bilang Indah Itu Kalau Warna Warni Apa Indonesia Ini Di Indonesia Ini Diakui Di Luar Negeri Kenapa Diakui Bayangkan Berbeda Berbeda Pulau Suku Bahasa Agama Aponya Ada Di Oh Gitu Kalau Boleh Tidak Tahu Pak Yang Ini Posisi Dimana Saya Dianun Di Dalam Rumah Ini Yang Dalam Rumah Ini Saya Yang Bilang Di Atas Pohon Di Dalam Rumah Posisi Di Rumah Ini Di Depan Saya Ada TV Cuma Saya Butar Samping Saya Ada Kipas Banyak Disini Diputar Pak Kalau TV Jangan Diputar Pas Bapak Nyalain Nanti Bapak Lihat Belakang TV Enggak Lihat Warna TV Nya Pak Gimana Bener Bener Pak Berarti Obat Ini Pak Itu Orang Indonesia Daripada Malaysia Itu Rumah Banyani 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 Lima Desa Disitu Gak ada RT Kepala desa Di sini RT Di sini Kan RT Di sini RT 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 Saya Itu Salut Sama Saya Saya Jadi Salut Saya Diangkat PKK Sekarang Ini Cowok Kok Diangkat PKK Bukan Dengok PKK Itu Bukan PKK Itu Bukan PKK Kalau saya PKK Dengar Pria Kesana Kemari Saya Dengar Sibuk Sibuk Pria Kesana Kemari PKK Saya RT Bilang Sampai Dini Kayak PKK Karena Saya Hobi Jalan Hobi Bergaul Jadi Dibilang PKK Artinya Pria Kesana Kemari Kalau Wanita Kesana Kemari Kan Bagus Bukan Pria Kesepian Yang Mending Bukan Pria Kristen Kesepian Oh Tidak Bang Yanni Bang Yanni Ya Bang Menurut Kamu Bang Yanni Ya Bang Andi Ya Sehat Itu Apa Sih Kalau Menurut Sehat Sehat Itu Ciri Ciri Orang Sehat Apa Orang Ciri Ciri Orang Sehat Itu Mudah Bergaul Dan Ketawa Tapi Jangan Ketawa Terus Maksudnya Berkena gurau Dia Misalnya Kita Dengan Dia Beda Kita Bergaul Dia Percaya Dia Dia Sehat Oh Sehat Kalau Manusia Itu Masuk Dalam Rumah Artinya Rumah Lebih Besar Daripada Manusia Betul Ya Oke Kalau Tuhan Masuk Kedalam Kandungan Lebih Besar Mana Kandungan Daripada Tuhan Lebih Besar Kandungan Karena Tuhan Berkuasa Dia Menjadi Semut Bisa Jadi Kecil Sekali Jadi Tuhan Kandungan Mengecil Iya 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 Hahaha Hahaha Tentu 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 Toloknya Dibantu Speakernya Untuk Bang Yanni Supaya Bisa Berobat Tentu Tuhan Menyusut Guys Mengecil Dia Dalam Kandungan Ya Hasil Kenapa 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 Nol Bayangin Kelewatan Penonton Ngomong Bang Yanni Bang Yanni Ini pernah ke gereja Saya berharap Situ Bang Yanni Tau Masa udah Menghibur Iya Bang Yanni Suka ke gereja Bang Yanni Gimana Suka ke gereja Bang Yanni Ke gereja Suka Masih suka ke gereja Suka Macam apa Ibadahnya Di gereja Bang Yanni Kalau pendeta Saya itu Berhutbah Sesuai Sesuai yang Firman Yang ada Di Alkitab Dia tidak Berhutbah Itu Lain Jalur Daripada Situ Saya yang Pertama-tama Usir Dia Keluar Di gereja Kali Suka Mengfitnah Sukaan Saya yang Pertama-tama Engkau Keluar Di gereja Sini Enggak Ada Dari Sini Kali Itu Provokator Situ Saya Dari Keluar Dia Bang Yanni Kalau Di gereja Itu Ada Perjamuang Kudus Ya Ada Kalau Perjamuang Kudus Itu Apa Yang Dimakan Diminum Anggur Tapi Anggur Bukan Mabuk Mabukan Itu Syarat Aja Ya Minum Begitu Ada Alkohol Ada Ada Cuma Sedikit Aja Dia Minum Itu Untuk Anggur Itu Sudah Memang Begitu Memang Perjaman Kudus Melambang Apa Apa Itu Anggur Kehidupan Bukan Melambang Darah Yesus Ya Seperti Itu Melambang Darah Yesus Dikasih Alkohol Nah Itu Kan Cuma Anu Aja Seperti Bagaimana Aku Diaklinya Seperti Yang Itu Cuma Saya Mengetahui Juga Ini Harus Begini Janis Anggur Apa Itu Merek Simbolik Anggur Merah Anggur Jurulagul Itu Yang Selalu Menyakit Jadi Setuju Enggak Dengan Konsep Di Gereja Itu Ibadah Itu Nyanyi Joget Joget Setuju Enggak Tidak Joget Semuanya Itu Begini Itu Biar Bahagia Sebelum Mendengarkan Firman Tuhan Itu Kita Bahagia Dulu Jadi Sebelum Pandeta Berpidato Kita Nyanyi Dulu Gitu Ya Biar Tidak Ngancuri Fokus Untuk Dengar Firman Biar Fokus Habis Itu Nyanyikan Segar Baru Dipirman Menyukur Yang Disetel Musiknya Dangdutan Koplo Atau Rock Itu Tidak Seperti Lagu Seperti Lagi Tuhan Yesus Tidak Matura Matura Masa Lagu Disco Bodo Itu Disco Di Itu Kalau Disco Saya Serang Disco Juga Coba Kali Gereja Sudah Disco Bahaya Sudah Itu Tapi Gue Denger Informasi Lug Denger Ini Ada Teman Saya Namanya Alec Ini Bener Apatah Ini Laki-laki Atau Perempuan Alec Laki Alec Dia Bilang Dia Gini Ngomong Gini Itu Katanya Kalau Nama Nama Asli Kamu Kan Bukannya Nih Gitu Ya Saya Nggak Usah Sebut Disinilah Katanya Kalau Kamu Ke Kereja Suka Nyolong Sendal Kalau Pulang Nggak Espan Sepatu Nada 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 Tinggal Sepatu Nggak Ya Salah Informasinya Ya Ya Salah Salah Di Masjid Itu Banyak Juga Itu Hilang Katanya Ada Teman Saya Si Santo Dibilang Hilang Saya Bilang Itu Orang Ngambil Itu Kamu Itu Harus Bersyukur Kalau Hilang Sandal Saya Bilang Sama Si Santo Kenapa Bersyukur Berarti Orang Itu Butuh Sandal Itu Biar Aja Orang Itu Pakai Masjid Itu Hilang Sandal Tertukar 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 Pakai Sandal Jelek Saya Berarti Orang Itu Senang Sandal Tertukar Itu Namanya Bukan Bilang Hilang Tuh Gak Apa Bang Ini Hilang Juga Tapi Minimal Kelihatan Di Dalam Masjid Ada Sandal Kita Daripada Terus Menerus Kita Gak Pernah Kelihatan Di Masjid Ini Bicara Kita Bukan Kita Gak Pernah Ibadah Kesana Kedua 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 Informasi Sumpah Sendal Sudah Sendal Sudah Jangan Kapan Jangan Masalah Sendal Kamu Nanti Nyolong Beneran Loh Menurut Informasi Dari Pak Alek Juga Bang Yanni Itu Kalau Gereja Pernyambuang Kudus Dia Itu Bener Bener Menikmati Bisanya Satu Slok Lu Katanya 24 Semuanya Pulang Lu Mabok Sempoyongan Bener Minum Sloki Dia Di Bawah Sloki Yang Kayak Gelas Kecil Itu Tapi Dia Gelas Agar Yang Kecil Itu Yang Gelas Kaca Yang Kecil Dia Sedikit Aja Kalau Minum Ya Jangan Pendeta Saya Mabuk Bisa Saya Joget Joget Itu Kalau Sudah Mabuk Joget 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 Ada Dosa Mahdi Gak Dosa Joget 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 Dosa Itu Kalau Walaupun Kita Pendiam Dengan Orang Ibaratnya Begini Kita Bela Itu Orang Preman Itu Yang Betul Terutam Terutam Kena Hatinya Baikan Itu Lebih Bagus Daripada Orang Berpakaian Sopan Dan Kelihatan Imannya Tinggi Tasi Hatinya Buruh Kan Begitu Kita Menilai Aduh Kena Sindir Si Kores Itu Kira-kira Boleh Nambah Nggak Sik Di Gereja Boleh Nambah Nggak Minumnya Gimana Gimana Mbak Nambah Minumnya Nambah Gitu Bukan Tidak Boleh Nambah Tanya Berapa Persen Alkoholnya Berapa Persen Alkoholnya Alkoholnya Berapa Masa Berapa 0,5 Itu Oh Ya Itu Di Anggur Anu Khusus Dia Untuk Perjamuan Anggur Anggur Anu Aja Apa Sih Namanya Kan Ya Anggur Aja Dari Mana Itu Bang Tentunya Anggurnya Bang Dari Bekodang Disediakan Memang Sudah Disediakan Sama Pengurus Pengurus Semual Di situ Karena Kan Saya Cuma Jemaat Aja Saya Jemaat Datang Mendengarkan Firman Ya Pulang Bang Yani Pernah Ada Oplosan Itu Pernah Ada Oplosan Jadi Kerenja Itu Oh Nggak Ada Tidak Ada Oh Videonya Saya Lupa Di Bang Jul Masih Ada Nggak Video Itu Yang Remik Itu Di Bang Yusuf Masih Ada Nggak Masih Nekobie Saya Ada Tapi Ilang Ya Yang Sering Putar Di Remik Ya Remik Ada Koplo Terus Ada Apalagi Rock and Roll Ada Assalamualaikum Lupa Sambut Masih Di Malang Assalamualaikum Inilah Bang Julius Saya Males Banget Kalau Naik Sama Bang Handi Bikin Sakit Perut Lihat Bang Handi Pasti Bikin Perut Gitu Sobanya Bukan saya Yang menghibur Yang menghibur Ini Lupa Payani Karena Orangnya Polos Jujur Ini Bang Handi Ini Kayaknya Suaranya Asing Lagi Kemarin Pernah Ngobrol Sama Mbak Siapa Itu Riva Riva Oh 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 Gitu Ya Makasih Teman-teman Yang Sudah Kasih Koin Itu Terus Baru 651 Loki Bu Nggak Dapat 1 Loki Anggur Nggak Dapat Oh Gitu Ya Tadi Belum Selesai Bang Yani Stress Selesai Itu Dulu Gara-gara Apa Bang Yani Biasa Bukan Stress Anu Bukan Maksudnya Itu Kan Cuma Penggurauan Tadi Gurauan Aja Tadi Bang Yani Itu Oke Ya Senang Senang Ini Ya Dengar Cerama Cerama Genudin MZ Tolmar Saya Senang Itu Makanya Makanya Saya Kalau Boleh Saya Bilang Kalau Orang Agak Kalau Orang Itu Melihat Berbeda Beda Tiap Orang Menilai Kalau Itu Seandanya Dia Itu Orang Bisa Tertarik Gitu Maksudnya Enak Begitu Maksudnya Aku Senang Itu Senang Senang Bicaranya Senang Senang Wajarannya Ya Senang Karena Oh Begini Sekalinya Kan Begitu Gitu Saya Maksud Nah Seperti Ini Jujur Saya Bilang Bukan Saya Mau Bilang Apa Seperti Ada Itu Bilang Alangkah Susah Hidupnya Itu Kan Aula Tidak Mau Itu Orang Berdoa Jangan Sembuhkan Penyakitnya Kan Begitu Yang Dia Doakan Itu Orang Islam Bayangkan Aja Dia Sesama Orang Islam Bersaudara Tapi Dia Doakan Alangkah Susahkan Hidupnya Alangkah Sengsarakan Jangan Ada Obat Untuk Penyakitnya Itu Berdoa Macam Apa Itu Seperti Begitu Dihindari Itu Manusia Berarti Dia Pribadi Ajaran Agama Al-Quran Tidak Mengajarkan Begitu Tapi Membawa Ajaran Apa Bang Yani Ajaran Itu Kalau Kasih Yakin Membawa Ajaran Kasih Yakin Coba Bagaian Buka Matius 21 Ayat Pasal 12 Kasian Dia Tidak 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 Lalu Yesus Masuk Ke Bayit Allah Dan Mengusir Semua Orang Yang Berjual Beli Di Halaman Bayit Allah Ia Membalikan Meja Meja Penukar Uang Dan Bangku Pedagang Merpati Nah Siapa Bang Yanni Yang sering usir pedagang di pasar siapa Bang Andi Bang Andi Kalau ilegal yang ilegal Maksudnya yang ilegal Yang ilegal Dia sering usir Aku saksi Bang Andi Ya bukan Satpol PP Disuruh Ngopi Ya Jadi usir Masih yakin Membawa ajaran kasih Masih yakin Yakin Tapi ini bunyi ayat Matius 21 Dia mengusir Dan mengobrak Ngabrik Bangku-bangku Pedagang Karena Itu kan Rumah Ibadah Yang mereka Dia jualnya Di halaman Ini di halaman Bayit Allah Bukan di dalam Tidak Boleh Nilai halaman Di dalam Seperti kayak Di gereja Di depannya Boleh jualan Karena itu kan Bersih Nah Kalau kayak gini Kenapa dia Nggak ngasih solusi Ngasih tempat yang bagus Untuk berjualan Jangan mengusir Karena sudah Ketalauan mereka Tidak Tidak Pindah-pindah Pindah 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 Itu contoh Jadi kalau Bang Yane Bang Yane Saya mau tanya satu Selain alkohol Itu Roti ada juga ya Di gereja itu Roti Iya roti ada Melambangkan apa Roti itu Daging kehidupan juga Daging kehidupan Daging siapa Maksudnya Daging Yesus Gitu Ya sebuah kita Manusia Oh Hidup Anda makan roti Sebagai ganti Semua manusia Gitu Kenapa enggak makan Manusia aja Langsung Kalau kayak gitu Tidak Makanya itu diberi Roti Seperti yang Itu Ismail Kasapa itu Dia mau Akhirnya kan Aula kan Kasih itu Itu langkah Sembelis Bukan manusia Oh Ada daging babi Gak Ada Enak itu Daging paling Enak Daging babi Gereja Paling enak Lagi Di gereja Daging babi Onda Kalau ada Acara aja Itu Barang Lenggupun Sayang Yang saya tanya Di gereja Ada enggak Menyajikan Daging babi Di gereja Gitu Nah Ada Yang ada Bang Oh Enggak ada Kalau Daging babi Itu Paling enak Dan Lebih Enak Lagi Daging manusia Pernah Pernah Enggak Yesus Makan Babi Saya Tidak Tau Yang Penjajah Haram Boleh Mungkin Pernah Tapi Tapi Ini Kocak Yusuf Baru 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 Kali Ini Bang Handi Nyungseb Sama Bang Yanni Biasanya Menang Terus Ini Silaturahmi Juga Berbagi Berbagi Kita tidak tahu Kedepannya Kita Seperti apa Kita Kan Melihat Yang Terbaik Kita Kan Begitu Kalau Saya Pribadi Begitu Nanti Saya Bikin Judul Youtube Detik Detik Bang Handi Nyungseb Sama Bang Yanni Bisa Biar Amin Amin Ya Gini Aja Intinya Intinya Saya Senang Itu Warna Warni Itu Nah Senang Saya Senang Kita Saling Anu Ya Itu Sudah Indonesia Benderai Bc Ya Maksudnya Tenang Pelangi Gitu Iya Si Bc Jeruk Makan Jeruk Warna Warni Apa Nibang Maksudnya Bang Bukan Masuk Yang Maksudnya Kan Coba kita Kita Lihat Ini Kalau Dunia Ini Sudah Hitam Semua Atau Biru Semua Kan Bagus Seperti Itu Itu Namanya Perbedaan Indah LGBT Itu Apa Itu Dibilang Dibawa Itu Jangan Sebutin Gitu Kita Ungkap Jangan Disebutin Bilangin Lagi BT Selanjutnya Bang Yanni Ya Bang Begini Bang Yanni Apakah Benar Benar Kamu Ya Yakin Kalau Tuhan Mitu Yesus Yakin Yakin Itu Kepercayaan Orang Yastan Yakin Yakin Sekali Karena Begini Kenapa Kan Udah Kalau Udah Berhenti Oh Udah Ya Siap Gantian Ya Oke Waktu Yesus Berdoa Itu Berdoa Kepada Siapa Ya Ini Dia Berdoa Itu Sebagai Manusia Biasa Itu Berdoa Untuk Mencontohkan Murid-muridnya Begini Bicara Berdoa Begitu Oh Kepada Tuhan Oh Jadi Waktunya Sesembuhkan Tuhan Ya Karena Dia Eh Kalau Dia Berdoa Begitu Berarti Dia Sebagai Manusia Oh Artinya Kalau Dia Berdoa Dia Bukan Tuhan Betul Ya Sebagai Manusia Sebagai Manusia Lemah Dia Tunjukkan Kepada Murid-muridnya Tapi Dia Tetap Roh Dari Surga Oh Berdoa Kepada Siapa Kepada Tuhan Berarti Tuhan Berdoa Kepada Tuhan Mungkin Demikian Karena Dia Manusia Itu Tapi Dalam Dirinya Itu Ada Suci Dia Suci Dalam Dirinya Suci Itu Dia Tunjukkan Sama Anu Karena Kalau Dia Bilang Begini Sama Misalnya Sama Murid-muridnya Kau Berdoa Kau Pada Saya Bingung Murid-muridnya Kau Kamu Berbentuk Manusia Kau Berdoa Kau Mungkin Begitu Maka Dia Tunjukkan Contoh Jadi Yesus Waktu Berdoa Bukan Tuhan Terus Kalau Dia Tidur Yesus Tidur Yesus Tuhan Atau Bukan Sama Dengan Bang Handi Tidur Juga Sebenarnya Manusia Dia Tidur Cuma Dia Punya Kelebihan Saya Bilang Hanya Dia Di Dunia Ini Punya Kelebihan Itu Saya Bilang Di Dalam Dirinya Dia Itu Ada Roh Roh Yang Betul Betul Tuhan Kalau Dia Bermujisat Iya Dia Itu Saya Bilang Semuanya Itu Aku Sih Belum Tingkat Tinggi Sih Kalau Biasa Jelaskan Sedikit Lah Kalau Dia Bermujisat Berarti Itu Aslinya Tuhan Dia Bertunya Oh Jadi Kalau Bermujisat Dia Tuhan Kalau Dia Tidur Dia Manusia Ya Jadi Kadang Tuhan Kadang Manusia Betul Iya Kayak Pakai Saklar Dong Gini Loh Maksudnya Susah Apa Seperti Bagaimana Ya Bagaimana Bagaimana Gini Maksudnya Dia Kan Manusia Kalau Dia Pas Waktu Memang Tapi Dirinya Di Dalam Dia Itu Tuhan Cuma Kan Jadi Utus Buka Di Umbas Ya Didatang Ke Dunia Ini Sebagai Manusia Biasa Makanya Dia Seperti Manusia Biasa Cuma Kalau Dia Tunjukkan Bahwa Dia Oh Ini Bangkitkan Orang Mati Sini Melihat Itu Dia Berarti Menunjukkan Bahwa Dia Itu Sebenarnya Maha Kuasa Jadi Jadi Boleh Boleh Dikatakan Gini Kalau Siang Dia Tuhan Kalau Malam Dia Manusia Boleh Enggak Tuhan Juga Semuanya Dia Cuma Dia Sebagai Manusia Karena Kalau Dia Sebagai Roh Bagaimana Juga Kan Kalau Gini Kalau Dia Bermujisat Menandakan Dia Tuhan Di Siang Hari Itu Semua Mujisatnya Kan Di Siang Hari Itu Dia Tuhan Nah Kalau Sudah Pulang Ke Rumah Capek Istirahat Dia Manusia Betul Siang Jadi Tuhan Malam Jadi Manusia Oh Mungkin Oh Ya Mungkin Demikian Oh Udah Oh Ya Kalau Sudah Oh Ya Udah Selesai Gitu Gitu Teman Teman Malam Yanti Siang Yanto Malam Yanti Gitu Siang On Malam Off Kadang-kadang Berarti Ya Gimana Dibutuhkannya Ya Bang Yanni Ya Ibaratnya Begitu Ya Tergantung Kebutuhan Ya Jadi Begitu Memang Memang Begitu Demikian Begitu Demikian Begitu Sudah Jangan Dimikin Lagi Kalau Sudah Begitu Berarti Gini Bang Yanni Kalau Siang Yesus Berarti Malam Yesi Gitu Ya Ya Tidur Ya Oh Ya Ya Aku Tidak Aku Tidak Tau Juga Yang Jelasnya Dia Mau Tidur Kamu Dari Mana Tetap Tuhan Ya Kepercayaan Orang Kristen Begitu Karena Begini Kenapa Orang Kristen Percaya Yesus Karena Hanya Dia Aja Yang Manusia Yang Hanya Dia Aja Yang Betul Berkuasa Di Bumi Dan Akhirat Kenapa Dia Terangkat Ke Surga Karena Berarti Kan Punya Kelebihan Dia Makanya Seperti Contoh Saya Bilang Begini Seorang Itu Kan Mengenai Waktu Dia Bayi Itu Belum Tuhan Dia Waktu Dia Pagi Dia Sudah Sudah Tuhan Coba Dia Memang Dilahirkan Makanya Dari Bayi Kalau Dia Langsung Berkumis Langeri Juga Langsung Lahir Berkumis Benar Juga Ya Gak Mungkin Langsung Berkumis Maksudnya Kalau Begitu Kan Bisa Pinsen Maria Makanya Pinter Dia Pinter Dia Langsung Lahir Kumis Ada Bulu Bulunya Bado Pinter Itu Binar 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 Jadi Bayi Itu Adalah Tuhan Juga Ya Ya Karena Kenapa Begitu Karena Hanya Dia Satu Satu Di Buka Bumi Ini Yang Lahir Yang Tidak Tidak Suami Tidak Tidak Ada Yang Seperti Kita Ini Suami Istri Berpunya Anak Tidak Ada Dia Termasuk Hebat Itu Nama Sertanya Karena Maria Tidak Punya Suami Terus Itu Oh Dulu Jadi Karena Maria Tidak Punya Suami Dia Hamil Tanpa Suami Akhirnya Anaknya Ini Tuhan Gitu Ngomong Ngomong Ini Di bawah Ini Bila Ada Utang Singa Saya Memang Aku Lupa Sama Mbak Uni Itu Singa Lupa Tidak Usahlah Mening Kamu Cari Singa Beneran Nanti Kau Ajak Main Wah Ngeri Juga Kalau Singa Beneran Kamu Kan Diperintahkan Menginjili Segala Makhluk Lalu Singa Lari Juga Saya Bang Takut Sama Singa Takut Karena Saya Menung Saya Biasa Saya Kayak Yesus Tuhan Kan Bisa Saya Terbang Apakah Yang Menciptakan Singa Siapa Yesus Oh Yesus Kejadian Satu Kejadian Satu Ayat Satu Kan Dia Yang Ciptakan Yaudahlah Aku Tutup Dulu Ini Nanti Saya Upload Di Youtube Boleh Saya Upload Di Youtube Ini Aman Bang Andi Aman Untuk Mau Tanya Dulu Satu Bang Yani Kalau Kalau Maria Itu Ya Melahirkan Tuhan Kenapa Setelah Dilahirkan Dia Enggak Langsung Kumisan Aja Gitu Wih Kalau Kumisan Itu Ngeri Itu Loh Maria Berkuasa Akal Dia Langsung Makanya Kan Dia Tetap Seperti Manusia Biasa Lahir Dari Bayi Umur 12 Tahun Dia Sudah Mengajar Apa 12 Tahun Kayak Umur 12 Tahun Dia Sudah Bermujisat Itu Kan Punya Anu Sendiri Saya Tidak Paham Juga Pada Waktu Itu Cuma Jelas Kalau Dilar Lair Langsung Bekumis Bisa Juga Kan Begitu Tapi Bisa Juga Seharusnya Kan Langsung Aja Habis Diklu Langsung Keluar Pakai Kumisan Pilih Pilih Dulu Bang Yanni Tuhan Yang mana Yang Asli Nih Yang Kalau Dalam Alkitab Ada Dua Yesus Barabbas Dan Yesus Yang Asli Yang Mana Yesus Yang Yesus Yang Ini 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 Ada Versi Afrika Terus Ini Ada Versi Kolombia Yang Mana Yang Asli Prefer Yesus Dari Nasaret Itu Yang Saya Tau Dari Najaret Nah Berarti Yang Ini Berarti Yang Lagi Main Skit Bot Apa Itu Ini Yesus Lagi Mas Skit Bot Ini Persi Najaret Ini Lagi Mas Skit Bot Lagi Olahraga Ini Olahraga Pagi Ini Ini Berarti Ini Yang Asli Ya Itu Yang Asli Ini Yang Asli Bang Jor Lagi Bang Yusuf Oke Makasih Ya Bang Hebat Dia Bisa Juga Main Speed Bot Ya Kenapa Setelah Setelah Dikeluarin Maria Seharusnya Seperti Gambar Tadi Aja Langsung Ada Kumis Ada Janggut Gitu Rambut Gondrong Itu Karena Dulu Kan Ada Salon Jadi Gondrong Oh Nggak Ada Salon Jadi Harus Gondrong Gitu Belum Ada Gunting Gunting Rabut Belum Ada Masih Pake Kalau Kayak Koteka Gitu Nama Apakah Nengerti Kalau Dulu Koteka Waktu Disunat Buka Pake Gunting Tuh Kurang Paham Juga Saya Soalnya Sudah Berapa Anu Tahun Yang Lalu Cuma Sejarahnya Mengatakan Demikian Dia Panyar Rambut Mungkin Apakah Dia Pake Gunting Langga Mungkin Dia Pake Cangkul Ya Pedang Mungkin Pake Pedang Assalamualaikum Semua Waalaikumsalam Warahmatullah Barakatuh Mbak Natali Tolong Diajarin Bayani Dulu Mbak Natali Apa Yang Diajarin Ini Itu Masalah Foto Itu Bantai Tali Foto Yesus Yang Mana Yang Asli Foto Yesus Yang Mana Yang Asli Tadi Udah Dikonfirmasi Yang Kumisan Yang Gondrong Gimana Sih Kumisan Gondrong Itu Gara Gara Belum Ada Salon Katanya Ya Iya Mau Pakal Gerinda Kalau Ada Gerinda Itu Dipakai Yesus Itu Gerinda Buat Potong Kumis Kenapa Gak Pake Pedang Aja Bang Bang Yani Iya Mbak Itu Sudah Kenapa Demikian Eh Kan Pedang Dulu Ya Mbak Mbak Natalia Iya Iya Itu Sudah Mungkin Dia Sedang Gondrong Mungkin Mungkin Demikian Ngehe Juga Kalau Keperempuan Pura-pura Manja Dia Mbak Mulutnya Apalagi Kalau Open Camp Mbak Natalinya Wah Udah Selesai Ini Aduh Jangan Pingsan Nah Seneng Saya Memang Kalau Perempuan Itu Memang Kalian Saya Di Perempuan Jujur Saya Nggak Munafik Juga Sih Tapi Aku Bingung Ya Pak Yani Kalau Gitu Itu Kan Nggak Sesuai Dengan 1 Korintus 11 14 Bukankah Alam Sendiri Menyatakan Kepadamu Bahwa Adalah Kehinaan Bagi Laki-laki Jika Ia Berambut Panjang Kan Kehinaan Kalau Rambut Panjang Gondrong Panjang Iya Yang mana Itu Yang 1 Korintus 1 Korintus 11 14 Coba Dibuka Apa Bunyinya 1 Korintus 11 14 Aku Bacain Bukankah Alam Sendiri Menyatakan Kepadamu Bahwa Adalah Kehinaan Bagi Laki-laki Jika Ia Berambut Panjang Berambut Panjang Itu Kehinaan Pak Terhina Itu Orang Yang Rambut Panjang Itu Kan Sebenarnya Kalau Dalam Kristen Itu Rambut Gondrong Itu Rupanya Begitu Dilihat Orang Begitu Sebenarnya Kan Kita Tidak Tau Juga Bentunya Seperti Apa Yang Bentunya Rupanya Begitu Bayang Bayang Seperti Ini Mungkin Begitu Aku Nggak Paham Juga Itu Kalau Ada Begitu Saya Belum Baca Juga Itu Belum Baca Rupanya Teman Teman Udah Dirayu Aja Mbak Natali Jangan Terlalu Dirayu Aja Suaranya Kenapa Kenapa Suaraku Kenapa Serak Serak Basah Mulai Amsalnya Keluar Mulai Keluar Amsalnya Amsalnya Dia Mulai Keluar Tadi Kenapa Tadi Yang Bang Itu Sudah Turbang Andi Bang Andi Lagi Pipis Di bawah Natalia Namanya Natalia Natalia Manup Sondak Natalia Sondak Aku Natalia Iryani Ya Makanya Natalia Yaitu Kebanyakan Banyak Orang 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 Nado Orang Apa Aku Dulu Orang Yang Nyembah Orang Bang Oh Gitu Ya Pantasan Namanya Itu Natalia Ya Oh Gitu Ya Berarti Dari Itu Ke Itu Pindah Maksudnya Ke Isra Benapa Apa Itu Berhenti Nyembah Ya Berhenti Ya Bagus Bagus Saya Dukung Saya Dukung Abang 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 Saya Dukung Kenapa Ya Bagus Berarti Mbak Pergi Masuk Itu Bagus Buat Mbak Maksud Saya Begitu Saya Dukung Abang Abang Bisa Itu Berarti Mbak Dapat Hidayah Namanya Kedepatnya Saya Kalau Dapat Hidayah Makanya Saya Mendengar Itu Bagaimana Bagaimana Saya Senang Itu Yang Orang Cerama Yang Apa Itu Yang Betul Ya Makanya Sekarang Dengar Penjelasan Mbak Natali Dia Apa Kenapa Dia Masuk Islam Dengerin Ya Bang Yanni Silahkan Kenapa Dia Sampai Masuk Islam Diman Natali Ini Iya Bang Yanni Bang Yanni Bang Yanni Pengen Nanya Kalau Orang Masuk Islam Kan Kebanyakan Gara 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 Pengikut Yesus Gara Gara Kenal Siapa Yesus Kan Gitu Tapi Orang Orang Kristen Ini Yang Ngakunya Pengikut Yesus Itu Apa Yang Diikuti Dari Yesus Bisa Nah Bapakah Saya Jelaskan Sampai Tahu Gini Ya Gini Ya Dilihat Yesus Itu Pengikut Yesus Karena Hanya Dia Yang Hanya Melalui Dia Yang Bisa Masuk Surga Begitu Kepertihan Orang Kristen Hanya Melalui Dia Bisa Masuk Surga Caranya Gimana Melalui Dia Ya Kan Sudah Tertulis Tidak Ada Bertemu Bapak Di Surga Kalau Tidak Melalui Aku Begitu Ya Melalui Yesus Ya Bertinggi Apa Yang Yesus Ajarkan Kang Ya Seperti Ya Diajarkan Mengasihi Sama Manusia Jangan Membunuh Jangan Mencuri Jangan Mengingih Hak Milik Orang Lain Banyak Pokoknya Itu Bang Yan Ini Kristen Atau Katolik Atau Apa Suaranya Suaranya Digedain Dikit Bah Hadijah Bang Yan Ini Kristen Atau Protestan Protestan Atau Katolik Atau Apa Protestan Oh Protestan Oh Iya Bang Yan Kalau Mengikut Yesus Yesus Pernah Ngasih Tahu Di Markus 12 29 Hukum Yang Terutama Itu Apa Bang Yan Disitu Saya Berani Bilang Ini Karena Belum Menap Menap Pegang Itu Bisa Bacakan Bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nanti Jam Nanti Jam Lapan Betar Betar Bang Adi Bocor Suaranya Bisa Dimute Ya Lanjut Mbak Iya Bang Yan Di Markus 12 29 Aku Sih Udah Hapal Sih Tapi Kubukain Anjir Biar Bang Yan Baca Nih Hukum Yang Terutama Jawab Yesus Yang Merkus 12 29 Hukum Yang Terutama Ialah Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Ini Yang Paling Mendasar Jadi Tentang Ketuhanan Itu Yesus Ngajarin Tuhan Itu Esa Dan Yesus Itu Punya Tuhan Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Jadi Disini Kapan Yesus Ngajarin Aku Adalah Tuhan Aku Tuhan Esa Apalagi Ngajarin Tuhan Itu Tritunggal Ada Sampai Celemotan Ngomong Gak Pernah Yesus Ngajarin Tuhan Tritunggal Kan Gitu Nah Ini Bang Yanni Sendiri Katanya Pengikut Yesus Tapi Kok Malah Menuhankan Yesus Itu Siapa Yang Ngajarin Bentar Kok Suara Kecil Ya Bentar Bagus Kedengaran Jelas Apa Gue Itu Bisa Saya Izin Pamit Dulu Ya Bang Julius Ya Ada Yang Dikerjakan Sedikit Kemana Bang Esok Ada Yang Dikerjakan Di Youtube Studio Sebentar Oh Ya Nanti Ini Shalom Naik Lagi Assalamualaikum Semuanya Bang Julius Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ini Gimana Bang Yan Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Yesus Gak Pernah Ngajarin Tuhan Itu Tri Tunggal Yang Ada Cuma Esa Esa Itu Tunggal Gak Pakai Tri Ya Karena Memang Begitu Demikian Begitu Maksudnya Esa Itu Tuhan Tuhannya Dia Sama Gitu Yesus Tuhan Tuhannya Dia Gimana Maksudnya Kan Itu Tertulis Hukum Yang Terutama Ialah Ya Dengan Hai Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Maksudnya Esa Itu Ya Memang Bisa Dua Tiga Cukup Satu Berarti Siapa Tuhan Disini Siapa Berarti Yesus Kok Yesus Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Ya Maksudnya Dia Artinya Gini Nah Apa Si Namanya Ya Tuhan Allah Kita Esa Dia Ini Yang Ngomong Dia Datang Ke Buku Ini Kan Yang Ngomong Yesus Tuhan Allah Kita Ini Kita Ini Termasuk Yesus Bangkan Yesus Yang Ngomong Ya Ya Karena Dia Kan Semua Manusia Datang Ke Dunia Ini Makanya Diajarkan Begitu Kalau Berdoa Begitu Ke Yang Matuk Tuhan Yang Gitu Maksudnya Dia Diajari Diajarkan Gitu Loh Orang Israel Itu Begitu Iya Yang Diajarin Yang Diajarin Kepada Orang Orang Israel Disitu Berarti Tuhan Itu Esa Dan Tuhan Itu Satu Ya Tapi Bukan Yesus Kan Bukan Yesus Kan Berarti Karena Kita Itu Termasuk Yang Ngomong Yang Ngomong Itu Yesus Yesus Tuhan Dia 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 Punya Manusia Tapi Roh Dia 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 Punya Rah Abang Juga Manusia Bang Yan Kan Juga Manusia Bang Yan Juga Punya Roh Tapi Kan Sebah Kalau Mati Kan Dikubur kalau dia akan terangkat ke surga itu bedanya harus diangkat Yesus juga pernah dikibur loh Bang yang dikuburan terus Maria Magdalena datang ke situ sampai gak kenalin itu ya itu sudah makanya dia terangkat ke surga pas hari ketiga itu sudah perjalanannya begitu perjalanannya dia harus terangkat ke surga pada hari ketiga dia diangkat dia yang naik ke surga dia kan sebelum itu ketemu itu kan bahwa Anu kan tidak percaya bahwa dia sudah bangkit maka dia kasih lihat itu yang di tangannya itu yang lubang paku itu baru dia terangkat ke surga Yesus berarti dibangkitkan apa enggak Bang dia bangkit sendiri mungkin pada waktu itu bangkit sendiri lihat Tuhan kok gak dibangkitkan dia bangkit sendiri pada hari ketiga dia bangkit sendiri bukan dibangkitkan dia bangkit pada hari ketiga tidak dibangkitkan jadi gitu Bang ya dia gak dibangkitkan Bang dia bangkit sendiri kenapa itu orang kristian itu percaya Yesus itu Tuhan karena dia hanya dia satu-satunya yang turun dari surga ke rahim Maria dan tidak ada suami tidak ada seperti dia itu tidak ada seperti dia itu yang kayak kita suami istri punya anak abang abang bilang Yesus akan membangkitkan coba Bang lihat nih banyak loh Bang Allah yang membangkitkan membangkitkan Tuhan ini Allah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga terus ini dilihat nih sebab sebab jika ini nih aku bukain sebentar gue gede ini ini Bang yang mana 1 Korintus 15 ayat 16 sebab jika orang mati tidak dibangkitkan maka kristus juga tidak dibangkitkan bang 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 nanti saya pelajari lagi itu Mbak Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya jadi Yesus mulu dibangkitkan Bang Bang ini lagi Mbak aku balik lagi ke masalah gimana-gimana karena itu Bang Bang Yanni Bang Yanni Bang Yanni yang bilang Yesus itu Tuhan kata Bang Yanni padahal di Markus 12 ayat 29 Yesus mengenalkan Tuhannya itu kepada bangsa Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa disitu Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan kalian atau dengarlah ya orang Israel Tuhan Allah kalian kan tidak begitu tetapi Tuhan adalah kita termasuk Yesus yang mengatakan kan gitu nah Bang sebenarnya kalau Bang bilang Yesus itu Tuhan itu sendiri gitu ya aku pengen tahu sih Bang Yesus itu kalau dia Tuhan berarti Yesus bukan hamba Tuhan ya Bang bukan bukan hamba Tuhan dia dia itu kan makanya kenapa Kristen percaya dia bahwa Tuhan karena dia bisa membangkitkan orang hanya dia kan yang bisa membangkitkan orang seperti itu contoh mujizatnya dia bukan hamba Tuhan ya Bang sebenarnya banyak sih Bang yang bisa membangkitkan orang mati itu bukan cuma Yesus bahkan Petrus muridnya Yesus juga bisa membangkitkan orang mati Bang Yesus bukan hamba Tuhan ya coba Abang lihat disini Bang Abang iya 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 coba oke teman-teman semua terhubung hotelnya agak-agak sedikit kurang waras sepertinya nih orang tapi lumayan buat menghibur kita semua terima kasih apabila ada kata hilang mohon dimaafkan ini diskusi bukan monolog sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih